Hai Thor dan bangsa doksel mitok kami belum hadir udah di-share linknya kan sama Seto Mehmet Kayaknya ada yang lagi sarapan ini Ini buat mungkin ada yang Ada juga yang mengundurkan diri Mungkin kita dari Panidia Enggak melarang sih Jadi nanti kelihatan yang minat atau enggak Jadi Jangan dipandang apa ya Tandang ilmunya lah Kan kita dari Panidia juga udah Memberi itu Kesempatan untuk teman-teman Kita dari Panidia udah mengusaha Pelatihan itu Jadi untuk yang berdinas Enggak apa-apa tetap dinas tapi on camp Kalau nanti mau ke pasien Itu nanti bisa Kalau enggak chat Bisa itu japri ke PC gelombangnya PC grupnya Mau dijin Mau ke pasien Atau apa Yang penting ada alasan tepat aja Kita memaklumi kok Mohon dijin bang Untuk barusan ada teman-teman yang nanya Bagaimana caranya ganti background Yang di hp Nah itu yang di hp itu Yang di hp itu Coba di klik itu Teman-teman di klik masuk Kan masuk itu ada titik 3 di bawah More Nah itu di more pilih Virtual background Nanti di bawah itu ada 3 titik itu Pilih yang virtual background Nah ini bisa diganti Mungkin bisa dicoba Saya sekarang pakai laptop ini Kalau enggak diganti enggak boleh Dan Enggak apa-apa Mau dijin Siap Bapakku siap Bisa dimaklumi untuk yang Bapak-bapak Bapak-bapak Saya Ya saya sudah input itu Sudah masuk itu Tapi kenapa saya dikeluarkan ya kak Terima kasih Ini Kalau Saya di sekolah Mohon izin untuk teman-teman Yang sudah join di Zoominar Kalau bisa menggunakan Diklat Menggunakan background Yang sudah kita share Untuk Kekompatan Kita yang sudah ada Atau sudah bergabung Di Zoominar Nah tuh Ada teman-teman yang sudah kita Menggunakan Background kita Meskipun pakai HP Bang-Baitur Rahman Monitor bang Baik Terima kasih kak Sebelum Acara Atau Zoominar kita Mulai Kita sedikit review Untuk Beberapa peraturan-peraturan Yang harus Dipatuhi Untuk peserta Webinar Maupun workshop Dasar Gelombang 2 Peserta Workshop Atau webinar Wajib mengubah Nama Assalamualaikum Bapak Yang sudah Kita Berkata Bapak Ini Saya Badi 30 menit Sebelum webinar Atau workshop Dimulai Jadi Selama webinar Serial berlangsung Peserta Mematikan Audio Selanjutnya Selama webinar Serial berlangsung Peserta Wajib Mengaktifkan Video Selama webinar Serial berlangsung Peserta Yang akan Izin Atau Ke kamar Kecil Atau Wajib Izin Melalui Chat Group Di Zoom Jadi Bisa Izin Selanjutnya Yang terakhir Peserta Webinar Maupun Workshop Harus Mematuhi Tata Tetip Yang sudah Kita Sepakati Bersama Terima kasih Ini Ini ada Pertanyaan Ada teman-teman Yang masih Belum bisa diganti Untuk backgroundnya Mbak Nurlayla Dari Kelas 3 Kalau Menggunakan HP Bisa Klik Di Klik Gambarnya Lalu Ada Titik 3 Mbak Bisa Diklik Lalu Ganti Virtual Background Nah Itu Nanti Bisa Berubah Sendiri Selanjutnya Untuk Teman-teman Yang Yang Menggunakan Laptop Bisa Di Akses Lewat Ini Untuk Yang Menggunakan Laptop Bisa Klik Di Pojok Kanan Atas Presenting Ini Selanjutnya Setting Nah Itu Ada Background And Filter Bisa Dirubah Di Situ Nanti Pilih Plus Ini Add Image Kita Ambil Dari Folder Kita Setelah Itu Muncul Di Sini Kita Klik Bisa Berubah Seperti Ini Oke Ambil Nunggu Yang Lain Bagi Nama Peserta Yang Belum Dikanti Segera Dikanti Ya Dikanti Terima kasih. 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 Temen yang ada di kelasnya masing-masing atau belum. Nah, untuk selanjutnya, mohon izin, dokter Elmi sudah masuk. Mungkin ada tambahan. Terima kasih, dok. Terima kasih. 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 Sambil Pak hapus deh Untuk semuanya bisa belajar bareng-bareng Sambil lanjut Mas Siap dok Tapi sebagian besar Udah ganti namanya sih Mantap Tinggal masih beberapa Ada yang belum membuka Videonya dok Mohon izin Oke Oke ternyata Pak hapus gak jadi Tahunya dia Apa namanya Tahunya di Tower 3 Ternyata ini webinar ya sudah lanjut aja Katanya begitu Oke Mari kita buka aja sekarang ya Sambil menunggu nanti Untuk materi pertama Terima kasih untuk teman-teman semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya Terima kasih untuk teman-teman Semuanya atau para perawat Seperti RSDC Wisma Aten Belajaran luar biasa ya Kita sangat Bahagia Sangat seneng Ada di club di RSDC itu Sambutannya meriah banget Ada minta ini Minta itu Minta itu Sampai ada yang komplit ini Komplit itu Ada yang japer Bapak-bapak peran Dengan semakin Banyaknya Seperti hal seperti itu Masih sukan Makin termotivasi Oh ya Ini di club dibutuhkan Jadi kita harus Berkerja lebih baik lagi Mencoba Memfasitasi Apa maunya teman-teman semuanya Lebih baik lagi Semalam kan di grup ada Yang bilang Gini-gini Gini-gini Ya itu Hal yang Memang seneng Seperti itu Jadi oke Intinya berarti Di club sangat dibutuhkan Karena Semua orang Pengen ikut Sampai rebut-rebutan Seperti itu Ya Kami juga Masih berharap Dan teman-teman Memberikan masukan Buat kami Kira-kira pengen belajar apa Contohnya nih Beberapa hari ini Intinya doktor umum Minta ada ATLS Kemudian doktor umum Minta ada Altem Kemudian Inditas riset Minta ada Pelatihan Untuk Untuk Penelitian Terus Kedekan Kasih Tiga Skema Penelitian Diklat Untuk Penelitian Farmasi Minta Diklat Kami Satu Kemarin Ke Farmasi Untuk Kalian Kita Minta Lagi Gitu Gak Apa Jadi Kita Semakin Semakin Kita Dikasih Tugas Semakin Seneng Semakin Pada Permintaan Tapi Kami Juga Mohon Pengertian Ini Dari Teman Teman Semuanya Bahwa Kami Tidak Bisa Memang Fasilitas 1000 2000 Orang Jadi Satu Jadi Semua Harus Dipilih Seperti Apa Yang Dimaklumi Jadi Ada Beberapa Kriteria Tersesuaikan Dengan Pelatihan Yang Dilakukan Mungkin Untuk Pelatihan Terbuka Untuk Semuanya Kita Akan Kita Akan Mencoba Seleksinya Berdasarkan Yang Contribusi Contribusi Yang Selama Di Sini Yang Paling Baik Itu Yang Kita Dapat Untuk Memperoleh Pelatihan Setiap Sepat Cuma Kalau Pelatihan Khusus Seperti Ini Pelatihan ICU Jadi Berdasarkan Satu Minatnya Untuk Bekerja Di Situ Sebesar Kalau Minat Jadi Besar Kita Pasti Support Ini Duluan Kita Masuk Duluan Biar Nanti Ada Kesempatan Yang Bersangkutan Kalau Ada Masuk Pengetahuannya Kalaupun Tidak Masuk Ke Unit Itu Kami Juga Tidak Akan Rugi Dengan Adanya Teman-teman Sudah Mengetahui ICU Karena Di Bagian Unit Biasapun Pasti Siapa Tahu Ada Kegawatan Jadi Bisa Ikutan Membantu Oh Saya Dulu Pernah Pelatihan Tentang ICU Seperti Ini Pengetahuan RW Pengetahuan PR Jadi Seperti Ini Kita Kita Perhatikan Seperti Apa Jadi Kita Enggak Perlu Tergagap Tergagap Atau Kaget Kaget Kemudian Harapannya Lain Juga Kalau Sudah Ikut Pelatihan Ini Meskipun Di Ruangan Biasa Kalian Juga Bisa Mengetahui Oh Ya Saya Pernah Ikutan Pelatihan ICU Dasar Saya Bekerja Di Poli Tapi Saya Harus Tahu Kalau Kejadian Gawatan Di Poli Saya Harus Nyiap Apa Jadi Sebelum Semua Kejadian Kita Siapkan Dulu Infrastrukturnya Itu Suatu Hal Yang Lumrah Dalam Mempersiapkan Suatu Unit Kita Siapkan Infrastrukturnya Dulu Dari Gedungnya Apakah Ruangan Sesuai Atau Enggak Kemudian Apakah Bednya Sesuai Atau Enggak Kemudian Apakah Alat Sesuai Atau Tidak Kalau Misalnya Semua Tidak Ada Dimanakah Terdekat Dari Misalnya Poli Poli Berarti Kalau Ada Gagawatan Sari Kemana Misalnya Ada Itubasi Gak Tolong Siapa Itu Sepikirkan Jadi Kalau Sudah Dapat Pelatihan Sudah Saya Dapat Pelatihan Sudah Tau Selesai Seperti Itu Kami Harapkan Kita Melatih Teman-teman Semua Tidak Perlu Bayar Tapi Kita Harapkan Kerjasama Teman-teman Juga Untuk Bagaimana Caranya Kita Memberikan Pelayanan Di RSS Itu Dengan Jauh Lebih Baik Lagi Dengan Kontribusi Teman-teman Semuanya Jadi Mohon Nanti Kalo Selesai Sampai Unit Kira-kira Melihat Kita Butuh Apa Terus Kita Mengajukan Koordinator Kita Kalau Ini Bagaimana Kalau Dari Sejauh Ini Kami Obrolan Dengan Pak Kapus Dan Pimpinan Beliau Sangat Support Sekali Butuh Apa Gawatan Pasti Jawabannya Silahkan Tergantung Dari Kalian Semua Untuk Dari Sekarang Sudah Mundur Jadi Saya Gak Bisa Mengarah Sana Cuma Memotivasi Menyemangati Kalian Semuanya Bahwa Ini Penting Dulu Alasan Utama Kita Gak Ada SDM Terlatih Sekarang Gak Ada Sekarang Kita Tipe DCLS Sudah ICU Dasar Sudah Teme Defect Sudah Semuanya Sebagian Besar Sudah Jadi Kalau Dibilang SDM Terlatih Gak 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 Bisa Bohong Kamu Sudah Semuanya Sudah 200 Lebih Per Kegiatan Jadi Kalau Misalnya Mau Silahkan Dimanfaatkan SDM Dan Diolah Sistem yang Baik Disiapkan Unitnya Termasuk Teman-teman Sudah Dilihat Kita Langkul Untuk Berusaha Berdiskusi Kira-kira Unit ini Butuh Apa Untuk Menerima Kegawatan Contohnya Nih Bukan Suatu Hal Yang Apa Nyebut Yang Jelek Atau Enggak Contohnya Di UGD UGD Kan Ada Triase Hijau Ada Triase Uning Ada Triase Merah Mungkin Teman-teman Masih Tau Tentang Triase Cuman Belum Kita Tau Triase Covid Hal Baru Kita Apakah Triase Covid Seperti itu Sama Dengan Di rumah sakit Atau Benda Lagi Itu Perlu Kita Pelajari Juga Beda Beda Seperti Apa Dan Misalnya Ada Kegawatan Bagaimana Apa Terus UGD Dan Sekarang Kan Sudah Kejadian UGD Makin Pasien Susah Sekali Artinya UGD Pun Harus Bisa Berperan Sebagai Orang IMC Bisa Berperan Sebagai Orang HCU Bisa Berperan Sebagai Orang ICU Sekaligus Itu Yang Penting Dijalankan Itu Pun Gak Berkeran UGD Mungkin Dimana Lagi UMC IMC Kalau Pasien HCU Gak Ada Dia Harus Bisa Mempersiapkan Diri Dengan Kemampuan ICU Dan HCU Di IMC Contohnya Seperti itu Kemudian Ada Perluasan Nih Tower 7 Lantai 2 Pasti Teman-teman Sudah Tahu Semualah Bahwa Di area Tersebut Nantinya Akan Ada ICU Bukan ICU IMCU Di situ Dan Mungkin Ada ICU Extension Itu Pembuka Gawang Ini Semuanya Harapan Seperti itu Tapi Lagi-lagi Jangan Berkecil Hati Kalau Ternyata Sudah Ada Kesempatan Kesana Toh Kalian Sudah Dapat Ilmunya Dapat Sertifikatnya Nanti Meskipun Sertifikatnya Dari Kementerian Kesehatan Saya Usahakan Sertifikat Dari Kementerian Kesehatan Nanti Saya Usahakan Sertifikat Dari Beberapa Macem Yang Pertama Untuk Yang Gak Webinar Serial Serial Webinar ICU Dasar Yang Sudah Terdaftar Dari Workshops Saya Sertifikat Workshops Untuk Pelatihan Ada Perlian Mutuhnya Dari Kementerian Kesehatan Ada Pengawas Ada Ujian Kompetensinya Banyak Sekali Kriterianya Pelatihan Memang Jenis Pendidikan Tertinggi Setelah Akademik Di Sekolah Kalau Pelatihan Non Sekolah Cuman Ada Ujian Ujian Yang Bisa Memastikan Bahwa Pasien Setelah Proses Ini Serta Itu Bisa Mengelaksanakan Dengan Baik Itu Kalau Pelatihan Tapi Berhubung Ini Kondisi Segera Tidak Ada Pengawasan Macem-macem Kita Sebut Sebagai Workshop Lebih 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 Dengan Workshop Isu Dasar Biasanya Orang Menyala Artikan Workshop Dan Pelatihan Jadi Menyemangati Teman Seperti Itu Jangan Khawatir Orang Berlaku Bosok Isu Dasar Bisa Kepikirannya Pelatihan Isu Dasar Jangan Khawatir Seperti Itu Apalagi Kementerian 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 Kami Akan Gak Segitu Cepetnya Karena Permintaan Banyak Sekali Ini Sertifikat Ini Nanti Kalau Misalnya Dari Misalnya Ini Isu Dasar Mungkin Sebulan Lagi Jadi Nanti Dikasih Tahu Sertifikat Isu Dasar Sudah Jadi Silahkan Daftar Di Websitenya Kementerian Sampai Kami Kasih Nanti Situ Ada Untuk Link Untuk Mendownload Sertifikat Dan Kalau Berulang Berulang Dari Banyak Sekali Kegiatan Dan Seluruh Dikas Sebagian Besar Mungkin Hampir Semuanya Kita Mintakan Sertifikat Dari Kementerian Kesehatan Kecuali Kemarin Kemarin Itu Yang Dari PTL CLS Kemudian CLS Itu Kan Dari Vendor Itu Bila Lagi Kalau Misalnya Yang Kita Self Organize Seperti Ini Nanti Akan Terkumpul Semua Sertifikat Ada Di Satu Database Kalian Login Nanti Sertifikat Apa Pernah Kalian Dikuti Di DRJC Itu Ada Asalkan Satu Kalian Memenuhi Syarat Untuk Mendapat Sertifikat Kedua Tulisannya Harus Benar Benar Dalam Nomor Telepon Kemudian Email Non NIK Semua Harus Benar Kalau Tidak Benar Ya Sudah Kita Ilang Angus Maaf Jadi Nanti Kalau Ada Pengisian Absen Tolong Tidak Benar Apalagi Email Itu Penting Sekali Jangan Sampai Salah Karena Itulah Nanti Sertifikat Dipasukkan Ke database Berdasarkan Email Itu Jadi Nanti Harus Hati-hati Oke Balik lagi Sekarang Tentang Pelatihan Pelatihan Di Isudasar Ini Nanti Akan Diisi Oleh Beberapa Narasumber Narasumber Nanti Ada Dari Pak Mehmet Sebagai Manajer Perawatan Di Sini Pesediaan Memberikan Kemudian Dari Sertif Beliau Dari Kemudian Dari Akademisi Dari Yogyakarta Juga Ada Berkontribusi Memberikan Kuliah Kemudian Juga Ada Rumah Sakit Karyadi Kita Kumpulkan Semuanya Berikan Topik Yang Memfasilitasi Teman Belajar Tentang ICU Dasar Pokoknya Kalian Belajar Sebaik Kemudian Masalah Ada Dua Kelas Sari Dua Kelas Sini Kemudian Kalau Yang Wosok Nanti Sampai Akhir Ada Nanti Di Dulu Terima kasih Sama-teman Mohon Kalau sebisa mungkin Kamera on Apalagi Yang sudah Satus Workshop Tapi Mohon Dia drop Out Tidak Datang Apalagi Kita Menarik Orang Dari Kelas Webinar Masuk Kelas Ke Mos Shop Terima 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 Seperti Itu Nanti Jangan Khatir Kalau Masih Dapat Serial Webinar Bukan Berarti Kalian Tidak Bisa Dapat Kesempatan Untuk Balik Ke Sini Jadi Tetap Serserius Untuk Absen Belajar Sisi Nanti Semoga Ada Kesempatan Mereka Kalau Misal Pun Ada Tahap Keduanya Lagi Untuk Tiga Untuk Acara Ini Pastinya Yang Sudah Ikut Nanti Kita Upgrade Langsung Jadi Sertifikat Workshop Jadi Tidak Masalah Kita Kita Pakai Berkesempatan Seluas Semudah Semudah Untuk Para Relawan Untuk Mendapatkan Pelajaran Baik Tapi Satu Belajar Serius Sudah Bursa Kelas Semuanya Teman Teman Juga Belajar Serius Nanti Untuk Di Proses Ini Moga Moga Dibat Beberapa Kelompok Kelompok Untuk Kelompok Pertek Dulu Moga Bisa Langsung Sampai 14 Kalau Nggak Kita Untuk Minggu Depan Kalau Misalnya Minggu Ini Pun Kita Yang Sesuai Dulu Nanti Sisanya Ada Pertahap Selanjutnya Ini Semua Self Organize Kita Semua Bekerja Dari Teman Teman Selanjutnya Seperti ini Demi Teman Teman Semuanya Kalau Teman Teman Bantu Juga Ayo Aja Kami Senang Bantu Ada Teman Yang Bantu Banyak Sekali Yang Masuk Lagi Di Diklat Ya Kami Sangat Sangat Sekali Oke Untuk I Sudasar Sementara Itu Dulu Nanti Untuk Masalah Kontra-kontraan Nanti Saya Sedahkan Pemuan Pemuan Perawatan Sebelum Saya Tutup Saya Pengen Nanya Ada Pertanyaan Apa Nih Untuk Diklat Mumpung Saya Semasa Seliri Ada Waktu Berapa Lama Mas Untuk Saya Sebelum Ada Yang Berdatang Bicara pertama Nanti Yang Berapa Ya Monejin Dok Masih Menunggu Nanasumber Nanasumber Pak Memet Yang pertama Untuk Pak Memet Beliau Masih MR Jadi Belum Yang pertama Pak Memet Bukan Mas Mwaji Mas Mwaji Sudah 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 Di Follow Up Sama Kak Sudah Kalau Misalnya Sudah Hadir Kasih Tahu Ya Oke Lanjut Kak Sinta Kak Dewi Sinta Mohon Ijin Namanya Kemudian Teman-teman Gimana Gimana Dewi Sinta Ada Ngomong Oke Siap Nanti Di Follow Lagi Kemudian Untuk Teman-teman Kan kita Sudah Sekian Jalan Banyak Sekala Dekat Kira-kira Ada Unek-unek Apa yang Diyomong Memperlu Disampaikan Kami Masalah Terputar Kami Sudah Pasti Maklum Masih Banyak Seperti Kami Sudah Bilang Bahwa Ini Ada Baik Kriteria Dari Sekian Ribu Itu Kita Gak Mungkin Memfasilasi Semua Jadi Satu Dan Kita Memilah Mana Yang Kira-kira Untuk Yang Terbuka Untuk Berdasarkan Angka Tertinggi Angka 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 Terkecil Yang Yang Lama Disini Mana Perserakan Minat Mana Perserakan Pertasi Ada Macem-macem Kira-kira Ada Masukan Teman-teman Atau Pengen Pelatihan Apa Lagi Yang Belum Silahkan Untuk Para Peserta Dari Webinar Silahkan Pertanya Kepada Dokter Helmi Mumpung Ada Langsung Koordinator Siklat Lembaga Mungkin Bisa Menyampaikan Undek-undeknya Atau Pengennya Pelatihan Ini Pengen Ini Bisa Disampaikan Langsung Gak Apa Assalamualaikum Dokter Mohon izin Waalaikumsalam Dian Silahkan Ada Masukan Dari Teman-teman Apa Enggak Ini Ada Buku Atau Apa Powerpoint Yang Bisa Dibagikan Ke Teman-teman Jadi Buat Belajar Gitu Kalau Hanya Dari Materi Waktu Zoominar Itu Kurang Gitu Siap Untuk Apa Namanya Materi Dari Powerpoint Pastinya Kita Kemitakan Dulu Ke Para Nasumber Dan Lagi-lagi Karena Ini Kan Dari Self-organized Kemudian Mereka Baru Ini Aja Masih Pada Punta-puntal Ayuk Mana Datang Datang Nanti Setelah Ada Kuliah Sudah Kuliah Kita Share Gitu Nanti Langsung Kita Mintakan Dari Dari Sumber Kas Pasti Kita Bagi Kita Mintakan Ijin Ke Yang Bersangkutan Kalau Enggak Kita Pakai Jalan yang Kurang halal Kita Capture Macem-macem Mana Cara Untuk Belajar Dari Sana Oke Itu Sabar Ya Ada Lagi Lain Gak Untuk Pemateri Pertama Minta Waktu 5 Menit Lagi Tuh Gak 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 Ini Kita Kasih Sempatan Kalian Masih Bertugas Masih Masuk Tapi Harap Cuma Satu Kali Aja Dalam Satu Hari Satu Hari Yang Off Satu Hari Sambil Nanti Dua Harinya Harus Stand By Biar Semuanya Adil Saya Beda Bedain Sibuk Sibuk Kalau Ada Kerjaan Nanti Nanti Bisa Keluar Ya Monggo Cuman Dua Harinya Harus Bisa Yang Ruang Lain Juga Tapi Kalau Misalnya Gak Bisa Ya Pas Satu Saja Satu Satu Hari Kalau Bisa Setengah Hari Soalnya Tujuan Bagus Kita Gak 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 Pengen Cuman Bagi Sifat Gitu Aja Ya Temen Juga Tau Gitu 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 Lagi Ada Apa Lagi Pertanyaan Ya Gitu Gitu Bagaimana Dengan Yang BCCLS Sudah Mati Gitu Bagaimana Dengan BCCLS Sudah Mati BTCS Sudah Mati Mati Mau Lagi Enggak Ya Mau Lagi Ya Mau Kalau Mau Pelatihan Bilang Saya Bisa Bisa Beritakan Jadi Saya Coba Carikan Sumber Sumber Anggaran Januari Kan Anggaran Masih Gede Jadi Bisa Diboyang Goyang Dikit Lagi Terminta Tapi Saya Bisa Dekat Permintaan Kalau BTCLS Gak Ada Minta Lagi Sudah Saya Minta Lagi Selesai Kemarin Tapi Kalau Ada Perminta Lagi Saya Mintakan Cuman Lagi Gak Banyak Seperti Biasa 25 50 Dan Untuk Yang Disini Untuk Aisyu Dasar BTCLS Masih Berlaku Kita Kita Enggak Masalah Karena Yang Penting Adalah Kalian Sudah Pernah Mengerti BTCLS Jadi Bisa Diabrik Aisyu Dasar Tantangannya Dari Apapun Saya Telepon Lagi Ini Nanti Cuman Sudasar Nanti Nggak Ada Lanjutnya Waduh Ini Ada Masalah Aisyu Lanjut Juga Ya Sudah Saya Bantu Untuk Aisyu Lanjutnya Yang Penting Ada Respon Teman Teman Untuk Belajar Kami Kalian Pengen Belajar Kalau Semakin Banyak Protes Semakin Senang Kita Mengadakan Lagi Baru Kalian Pengen Ikutan Lagi Oh Ya Ini Berarti Kurang Kita Kita Bikin Pelatihan Yang Lain Biar Yang Lain Ada Ikutan Lagi Itu Kita Salah Mengisi Kalau Misalkan Anggaran Misalnya Kita Bilang 100 Juta Jangan Kita Habis BTCLS Doang Misal Dapat BTCLS Tapi Masa Kelampu BTCLS Aja Mungkin Kita Pengen Bervariasi Mungkin 50 BTCLS Kemudian 25 Apa 25 Semuanya Bisa Merata Pelatihan Macem Macem Paham Ya Untuk Sementara Ini Isu Dasar Yang Merti Kalian Sudah Mengerti BTCLS Dan Kalian Sudah Pernah BTCLS Nanti Nanti Kalau Ada Upgrading Untuk BTCLS Nanti Kita Coba Untuk Menentikan Lagi Tapi Bagaimana Banyak Biasanya 25 50 Orang Dan Kalau Mau Si Apa Aja Nih Ayo Saya Mintain Terus Kemarin Ada Saya Baca Ada Manajemen Pengorgan Mutu Unit Kita Tentang Klinis Kita Belajar Itu Kalau Kalian Belajar Temu Pelayanan Saya Senang Sekali Jadi Saya Bagi Dua Divisi Kalau Tentang Klinis Itu Saya Baginya Ke PPPSDM Kesehatan Tapi Kalau Masalah Mutu Pelayanan Bagaimana Merganasir Unit Bagaimana Menghitung Mutu Unit Kemudian Tentang PPI Tentang Apalagi Keselamatan Pasien Tentang K3 Tentang K3 Itu Mungkin Bukan Area Kalian Tapi Kalian Akselitasi Di Rumah Sakit Kalian Terus Mengerti Itu Semuanya Tentang Perawat Juga Berjalan Kita Bagaimana Biasanya Yang Mengerjakan Yang Yang Bisa Palu Gada Teman Teman Perawat Semuanya Semuanya Bisa Mengerjakan Jadi Kalau Bisa Kalian Semangat Belajar Tiga Sekali Sebenarnya Apa Yang Ada Ini Pelatihan Keselamatan Pasien Tentang K3 Seling Sudah Ada Yang Memasuk Keseling Keseling Cuma Berapa Orang Teman Teman Perawat Mau Ikut Pak Enggak Kalau Mau Ikut Ya Saya Adain Karena Ini Putus Putus Saya Bilangin Saya Harap Minimal Sekitar 50 Orang Jadi Yang Masih Pelatihan Senang Oh Ya Banyak Kalian Juga Nggak Pada Keluar Nongol Kameranya Aktif Pertanya Mereka Senang Lagi Biasanya Kalau Itu Saya Minta Itu Itu Kan Kita Semangat Belajar Sekali Lagi Ya Sudah Lagi Senang Saya Gitu Ya Kalau Banyak Itu Seperti Seperti Itu Tem Yang Kosong Kita Nanya Semuanya Itu Biar Keternamai Ada Lagi Tanyaan Terima Kasih Mbak Dewi Yang Lagi Silahkan Terima kasih Terima kasih SDM Karena Ini Ya Mereka Masing-masing Jelaskan Tangan Dulu Tapi Kami Tidak Tidak Melarang Kalau Ada Keperluan Mendesak Pengen Keluar Ya Monggo Itu Sdm Tapi Bagi kami Yang Sudah Diizinkan Sudah Dijinkan 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 Baik-baik Ya Baik-baik Itu Intinya Kamu Akan Mendapatkan Sertifikat Terima kasih Itu Terima kasih Sebagian Lawan Itu Terakhir Harus Membalikan Semuanya Mengembalikan ID Card Mengembalikan Kunci Mengembalikan Harga Diri Mengembalikan Semuanya Tadi Yang Dikasih Dari RDC Apalagi Kalau Asal Kamu Pindah Rumah Sakit Yang Pelayanan Yang Lain Yang Serupa Dengan Memenangi COVID Lagi Atau Rumah Sakit RSPAD Atau Rumah Sakit Yang Membutuhkan Pelatih Ini Kami Semua Mas Dukung Itu Tapi Kalau Keluar Sampai Ketambang Atau Kami Buat Apa Ya Sifat Itu Tapi Kalau Dibutuhkan Untuk Area Sono Bahwa Saya Akan Bekerja Ini Karena Saya Tau Juga Akan Bermanfaat Asal Satu Keluar Yang Baik Baik Jangan Ada Kasus Kita Semua Bekerja Dengan Baik Baik Aneh Kita Semua Disini Sudah Berdarah Darah Untuk Menjaga Nama Baik RSDC Kita Juga Dukung Kita Berbuat Laku Sesuai Dengan Aturan Ada Aneh Kalau Aneh Di Luar Aja Luar Bentar Anak Baik Lagi Klausasi Gitu Karena Jangan Di dalam Di dalam Ketahuan Keluar Dulu Kejadian Baru Di dalam Bagus Cuman Lebih aman Daripada Yang namanya Manusia Manusia Kan Pasti Menahan Susah Tapi Jangan Di dalam Ada Lagi Anesesi Apakah Akan Ada Dok Anesesi Untuk Apa Rahaceng Anesesi Untuk Pelatihan Anesesi Maksudnya Pelatihan Anesesi Kan Harus Dikamar Operasi Baraceng Gitu Kemudok Anesesi Kalau Di sini Kita Jelas Pasti Enggak Karena Kita Harus Pelatihan Anesesi Harus Di Properasi Tapi Kalau Pelatihan Kayak Contohnya Kegawatan Dasar Keperawatan Gitu Ada Terus Pelatihan Picu Ada Terus Pelatihan Kegawatan Piyodriagrikan Yang Lanjut Ada Jadi Sebenarnya Perlu berpikir Aja Mau Apa Minta Ini Yang Penting Satu Komitmen Sudah Minta Harus Dijalan Dengan Baik Serius Ikutnya Jangan Pergi Pergi Pelatihan K3 Mau Tidak Ini Dari Yuliani Kalau Mau Mau Ada Banget Ini Sudah Tawaran Dari Paki Dari Ketua Perimpunan Perimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia Sudah Oke Kemudian Prof. Fatma Dari KM Ui Sudah Oke Kalau Mau Ya Sudah Kita Buka Untuk Pendakaran Kalau Misalnya Minimal 50 Aja Kita Senang Kalau Kita Kita Tidak Mau Mereka Semangat Dan Saya Berharapnya Kalau Bila Mau Nanti Tolong Bikin Para Narasumber Senang Karena Kita Semua Gratis Saya Juga Juga Kalo Gratis Kita Minta Narasumber Untuk Memberikan Sumber Anggaran Untuk Memberikan Di Sini Biasanya Trik saya Kalau Misalnya Sudah Ada Yang Bayarin Sumber Anggaran Ya Kami Bayarin Itu Untuk Ngasih Pelatihan Di Wismatet Kami Nggak Dapat Duitnya Yang Ngasih Pelatihan Itu Biasanya Kalau Mereka Senang Saya Minta Lagi Gampang Pak Donasi Pelatihan Ini Boleh Pak Nggak Bersedia Atau Nggak Bersini Mereka Iya Jadi Saya Harap Itu Kalian Bener Bener Aktif Dalam Pelatihan Di RSC Tanya Tidak Ada Pertanyaan Bodoh Tidak Ada Pertanyaan Nyebelin Tanyaan Tanya Sepisanya Ya Kalau Ada Pertanyaan Didih Misalnya Kalian Tentang Keilmiahan Tentang Itu Tidak Apa-apa Pertanyaan Bisa Macam-macam Dok Saya Di Menurut Bagaimana Bagaimana Apa yang Bersiapkan Boleh Yang penting Ada Pertanyaan Yang mereka Bisa Melihat Kita Aktif Kita Kritis Oh Iya Semua Tanyain Nggak Ada Pertanyaan Bodoh Semua Pasti Bagus Artinya Kalian Minat Untuk Belajar Untuk K3 Kan Dulu Disini Juga Udah Pernah Dilaksanakan Mungkin Ada Teman Teman Yang Belum Mengikuti Bisa Nanti Kita Pertanakan Yang Pertama Yang Pertama Masih Kotret Kan Kemudian Dari Kemenkes Katanya Mau Mengandakan Lagi Tapi Masih Sampai Sekarang Masih Belum Ada Info Lagi Kalau Yang Kemarin Yang Masalah PMKP Itu Masalah Kesehatan Sambil Belajar Kita Ada Divisi Klinis Divisi Pelayanan Divisi Fungsional Kalian Disitu Divisi Mutu Mutu Gimana Menjaga Pelayanan Yang Kalian Lakunya Itu Bermutu Ada Segi Ada Audit Bagaimana Cara Mengatur Audit Cara Menghitung Bagaimana Bikin Indikator Saya Pengen Ini Bermutu Saya Mencari Kira-kira Hal Yang Yang Paling Remah Itu Apa Disini Saya Menaikkan Lagi Mutunya Jadi Saya Bikin Indikator Ini Saya Tingkatkan Saya Target Sebulan Ini Berhasil Itu Indikator Mutu Kemudian Indikator Keselamatan Keselamatan Pasien Keselamatan Kerja Itu Beda Lagi Indikator Lagi SDM Lagi Menjaga Kualifikasi Kedensial Ada Lagi Managerial Ada Lagi Terus Kemudian Ada Pertanyaan Pasal Di Kemudian Untuk Pelitian Bagi Oke Pelitian Ini Pertanyaan Sangat Bagus Sekali Tapi Ini Masih Overlap Dengan Unit Riset Nanti Kalau Misalnya Ternyata Saya Coba Dengan 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 Pak 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 Misalnya Boleh Kita Mengadakan Fasilitas Pelitian Di Nages Untuk Pelitian RCC Kami Akan Bantu Dan Asal kalian Tahu Kami Sudah Membelas Pengumuman Untuk Lomba Ilmiah Lomba Karya Tulis Ilmiah Lomba Karya Tulis Ilmiah Kalau Belum Dapat Nanti Kita Belas Lagi Di Di Grup Ini Jadi Kalian Bisa Daripada Mikir Enggak Enggak Ya Sudahlah Kita Bikin Positif Aja Kita Bikir Saya Pengen Menulis Tentang Peran Hasmat Di RCC Atau Saya Pengen Survei Apakah Teman-teman Pengen Suka Pake Hasmat Atau Tidak Sebenarnya Kita Sebenarnya Kita Di Wisma Atlet Di Isolasi Kan Tidak Segitu Aerosol Siapa Tahu Sebaik Contoh Aerosol Dibandingkan Dengan Di Luar Luar Sana Di Jalan Jalan Orang Gak Pake APD Sama Sekali Pake Masker Pun Enggak Sebenarnya Lebih Aman Sini Bagaimana Caranya Menurunkan Kos Rumah Negara Tidak Menggunakan APD Muka Lengkap Kemudian Bajunya Segera Ganti Mandi Sama Tau Pake Seperti Itu Bikin Tulisan Terus Kemudian Kecilan Kemudian Kasih Kami Lombakan Kalau Kalian Suka Baca 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 Tulisan Bikin Peran RSDC Dalam Peran Dalam Menjalankan Menjalankan Lese Dugini UGD Di RSDC Pakai cerita aja Tapi itu ilmiah Tapi jangan Jangan Yang non-ilmiah Misalnya ada Ini bilang ini Kemarin Dibilang seperti itu Namanya Namanya Bukan ilmiah Tapi ilmiah itu Misalnya Kamu baca-baca dulu Teorinya Bahwa UGD itu Seperti ini UGD triase Seperti ini Kemudian Di RSDC Seperti ini Kemudian Kalian Lihat Apakah sesuai Teori atau tidak Jadi Menurut Teori yang ada Kami kurangnya Ini Jadi RSDC Kurang Ini Ini ICO IMCU Itu Sebenarnya Seperti apa Teorinya Kemudian Kita Seperti ini Kira-kira Apa Bikin cerita aja Tidak masalah Tapi ada Dasar Teorinya Itu Yang ilmiah Kalau Menilmiah Baru Kalian Bikin cerita Tidak apa Tidak Tentang Pacaran Tentang Sayang-sayangan Tentang Apa Yang penting Kalian Ada Kegiapan Kami coba Untuk bikin Memfasitasi Itu Untuk Ada Kita Lombakan Masalah dia Jangan khawatir Ada Nanti Masalah dianya Yang penting Kalian ada Sesuatu Yang positif Kalau Masuk Banyak sekali Dan non ilmiah Kami coba Usulkan Bikin buku Bikin buku Buku relawan RSDC Seru gak tuh Kalau misalnya Perawatan doang Itu Caratan Pengalaman Keperawatan RSDC Yusmarat Cerita Sebaru Wah Hebat Itu Tentang Tulis Bebas Nanti Kita Yang Memfasilitasi Nama Kalian Disitu Indikasi Nomor Seperti Itu Dari Mana Disitu Gak Apa Nanti Kami Pengen Memfasilitasi Untuk Rajin Semuanya Terus Terus Ada yang Tanya Ada yang Tanya Dari Tim IGD Pak Nusalim Tadi Ada teman Habis Memberi Injeksi Lenovok Ke pasien Confirm Positif Dia Tetusuk Jarum Jarum Bekas Memberikan Injeksi Dengan Speed 1cc Tetusuk Ke jari Teman Apa Yang Akan Dilakukan Itu Nanti PPI Segera Ditudok Ini Indikator Mutu Apakah Selamat datang Mas Mumu Mas Mumu Monitor Masya Allah Sehat Mas Mumu Alhamdulillah 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 Amin Pagi Semuanya Pagi Dok Pagi Saya Kembalikan Ke Itu Ya Ke mana Ke Pelipanit Ya Untuk Mas Mumu Mas Musalim Tadi Apa yang dilakukan Nanti masuk PPI Kita akan ada Pelatihan lagi Tentang PPI Tunggu Tunggu Hasganya Lagi Yang khawatir Pasti Banyak Kalian Kalian Harusnya Bangga Dengan Bajar Di RCC Karena Di RCC Wisma Atlet Kalian Bisa Pilih Sepuas Puasnya Bisa Minta Apa Diajarin Apa Aja Keluar Keluar Buahnya Sertifikatnya Cuma Siti Doang Lainnya Nggak Bakal Ada Gimana Semoga Semoga Belajar Terima kasih Semoga Semoga Dengan Ini Saya Membuka ICU Dasar Workshop Untuk Global 2 Dengan Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillah 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 Dari jauh Kalo ada apa-apa Kasih Habar Saya Jajah Di Group ada kemampuan apa, kasih tahu pasti mencoba memperhatikan dengan baik Mas Mumu, menitip ya terima kasih siap dong terima kasih baik terima kasih atas sambutan dan pemberian wawasan dan serta pengiriman kepada teman-teman beserta pada dokter kami semoga tadi bisa menjadi wacana ke depan buat teman-teman ya ingin mengadakan pelatihan apa, yang penting itu berkomitmen ikuti aturan kita pasti akan semangat dari Tidak Lembaga oke, untuk selanjutnya, langsung aja, Mas Mumu sebagai pemateri sudah hadir Mas Mumu, monitor halo sudah siap ya suaranya sudah jelas belum disana disini jelas, monitor untuk peserta yang lain apakah ada kendala disini juga jelas 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 oke, Alhamdulillah coba Mas, saya mau share screen ini sepertinya masih terkendala di host, coba di setting mode-nya di untuk share screen-nya coba diatur dulu sudah si host Mas Mumu eh, yang mana sih Mas Mumu 57 yang ini oh, yang ini siap iya, iya bisa enggak oke, ready coba coba ya oh, iya, iya sip oke, yaudah untuk materi selanjutnya akan disampaikan ini adalah materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Mumu S. Kepnes beliau adalah dari dulu dari pemateri GDM sekarang sudah itu bang ya mas ya siap, siap free oke, free jadi untuk Mas Mumu ini akan menyampaikan materi tentang membangun komitmen belajar VLC siap oke, siap untuk waktunya nanti tadi kan molor jadi jam 9 siap setengah jam Mas Mumu ya oke oke, siap waktu dan tempat dipersilahkan untuk pemateri Mas Mumu Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat pagi teman-teman gimana kabarnya Alhamdulillah sehat Alhamdulillah teman-teman boleh open mic biar kita bisa interaksi dulu masih santai mengingat ini pagi hari hari Senin tanggal 4 tahun baru 2021 dan teman-teman masih berjuang bersama di Wisma Atlet menangani COVID-19 yang dari 2020 berlanjut 2021 berikutnya semoga ini menjadi amal yang tidak terhingga nantinya catatan penting di akhirat nanti amin amin oke teman-teman semua seperti yang sudah kita tahu Inna Mahamulubidiyah semua itu tergantung niatnya jika teman-teman mengikuti pelataan ini di dasar niat ingin belajar dapatnya ilmu jika niatnya ibadah dapatnya insya Allah pahala yang luar biasa amin jadi teruskan niat dulu sehingga kita nanti tidak sia-sia pada akhirnya kita kan akan mati juga mati itu kalau kita bekerja tanpa niat ibadah akan sangat rugi ilmu setinggi apapun seibat Habibie pun ilmunya sudah selesai ketika menti tapi kalau kita niat yang langsung ibadah dari awal insya Allah ketika kita mati itu akan terus berlanjut amal pahalannya terus jalan oke oke hari kita sembuhan rohani dulu mari kita berdoa dulu bareng-bareng karena saya ini kita semoga ini nilainya ibadah berdoa menurut agama berjalan masing-masing dipersilahkan ya Allah ya Rob terima kasih hari ini kami semua diperkenankan diberi kesempatan untuk mengikuti training ICU dasar semoga ini berjalan dengan baik dari hari pertama sampai nanti hari terakhir lelahnya menjadi ibadah ya Allah semoga teman-teman di sana diberi kesehatan kenikmatan ilmu kenikmatan fisik kenikmatan rezeki kemurahan bagi semuanya baik yang bekerja maupun yang di rumah amin amin ya Allah amin kemudian hari halo hi yuk kita lihat layarnya oke kalau saya lihat ini pasti tipasnya bagus sekali banyak sekali dan mungkin beberapa sudah kenal saya angkat tangan yang sudah kenal saya angkat tangan yang sudah kenal saya mungkin yang sudah berjumpa mas ya yang lain ya Dei oke yang lain ada yang sudah kenal saya mungkin mungkin belum belum waduh ini zaman 2021 sudah abad yang sangat canggih coba kalian bisa cek Instagram saya mungkin iya iya saya kurang nanti di sana kalian akan tahu siapa saya mantap jamannya udah tanggi oke teman-teman silahkan lihat di layarnya tolong sampaikan apa yang terlihat angka berapa ini satu terus satu dua 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 tiga dua empat berapa itu empat 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 enam 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 berapa ini sembilan setelah sudah ada yang bilang sembilan ini tes kesan yang dulu nih teman-teman masih sadar dulu nih jangan sampai ini udah lewat ini tuji ya ya kita tes setuju warnanya ya bukan tulisannya yuk baca warnanya bukan tulisannya siap-siap oke kedua Astagfirullah Sekarang kita ke penduk Kita yang keras Ya ini kayaknya sudah penurunan kesadaran nih Ini kan nyawanya belum kumpul nih Sebutkan yang keras Bentuknya bukan tulisannya ya Bentuk, ingat-ingat Fokus, fokus Satu, dua, tiga Segit panjang Segit panjang Lingkaran, lingkaran, lingkaran 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 Ini Fokus Segit panjang Genjang 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 Garan goyang Nggak ada Garan goyang Oke, sekarang kita Teman-teman siapkan kertas Siapkan pembayaran Kita menggambar dulu Siapkan kertas Siapkan pembayaran Siapkan pembayaran Milih gambarnya Mari Siapkan pembayaran Oke Siapkan kertas Oleh Siapkan pembayaran Oke, sudah Oke, sudah Sudah belum Siapkan kertas Sudah Oke, milih salah satu ya Montan Gak boleh double Langsung apa yang terpikir Langsung digambar Satu Dua Gambar cepat Gambar cepat Gambar cepat Gambar cepat Satu aja Gambar cepat Satu aja Tujukan ke kamera Saya coba mau lihat Ada yang beli lingkaran Fira Z Terus apa lagi Kita bahas satu persatu Sekitiga Rezi Teman-teman Sekitiga ya Kita lihat karakternya Kita menilai Dari sini Apa yang sebenarnya Ini karakter seseorang Terbaca dari sini ya Ingat Tidak ada yang sempurna Karena Selalu memiliki dua sisi manusia itu Positif dan sisi negatifnya Dan itu satu paket Yuk Yang segitiga Siap-siap ya Yang segitiga Karakternya apa sih Segitiga ini Lihat nih Oke Lasaan hidupnya kuat Simple Pandai Dalam cara pandang suatu masalah Orangnya asik nih orangnya Santai banget nih Slow Slow Plus dulu Plus dulu Plus dulu Asik Itu positifnya Ada sisi yang kedua Yaitu sisi yang lain Oke Sisi yang lainnya adalah Ini dia Karena simple Maka visi-visinya tidak jelas Memang orangnya gak jelas biasanya Itu Biasa saja Dan serta tidak romantis Nah ini hati-hati nih orangnya Sering patah hati biasanya nih Barisan patah hati Yang disini nih Ini ya Biasanya kalau ini Barisan Sering ditinggal Barisan jomblo Sering ditinggal Sering ditikung yang disini nih Barisan kedua Kota Siapa sih yang kota Kota Yang kota Siapa nih yang kota Barisan kota ya Kita lihat Yang kota Keskuat namun kurang fleksibel Ini negatifnya Tapi positifnya Pekerjaannya Leadershipnya Komitmennya tinggi Bagus Jadi pemimpin biasanya Mantap Mantap Biasanya nih Cocok nih Berbagi sekali nanti Kalau ada pemilihan ketua Dia aja nih Oke Z Jadi ada tuh Z Z Mana orangnya Z Z Tunjukin Yang Z Ini langka Manumas manusia langka nih Z Yang beli Z Tidur Tidur Z Z Pengen yang simple-simple dia Nah Z Ini manusia langka nih Si Pianus Z nih Bagus Bagus Oke Apa sih mas Z Z ini Lihat ya Z ini karakternya Pertama Lihat nih Ambisinya Leadershipnya Visi misinya Komitmennya Semuanya positifnya Keren-keren Jadi ini kombinasi Antara positif di kotak Dan segitiga Ini ada disini Ini Luar biasa Plus dulu dong Plus dulu dong Plus lagi sekali lagi Plus lagi ya Selamat untuk Z Anda terpilih menjadi manusia langka Yang sangat jarang ada di dunia ini Jadi ini Tolong di pelihara baik-baik Mas Ada sisi lain Ada Sisi lainnya apa mas Ini hati-hati ya Sisi lainnya adalah Ini Lihat ini Satu Dua Lihat Dengit-engit Dengitnya sering merasa kesepian Ini masalahnya Mas Momo Aku Z loh Waduh Berasa kesepian Berarti ya Z ini Tolong Hati-hati ya Ini Hidupnya sering merasa kesepian Salah-salah nanti Risiko bunuh diri biasanya Aduh Kalau dia lagi naik Di tower 24 25 itu Di rooftop Juga ada hati Diawasi Jangan biarkan dia sendirian Potensial bunuh dirinya Diawasi Oke Next Akhir Lingkaran Siapa nih Lingkaran nih Lingkaran Lingkaran Barisan lingkaran Siapa nih Lingkaran nih Wih Oke lingkaran ya Lihat nih Lingkaran Ini lingkaran nih Orangnya romantis Wih Lingkarannya positif Komitmen leadershipnya Jadi mudah jatuh cinta Wah bahaya 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 Bucin 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 Biasanya ngaku Jumlah lokal Biasanya pinter nih Ini 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 Terus Hati-hati Jalan-jalan Daripada kerja Ngilang mulu Kerjanya Sudur jaga Alsan aja Mulu Awas Hati-hati Kaburnya seringnya di mal Nongkrongnya Hati-hati Orang-orang kayak gini Tapi ada satu lagi Yang khas Daripada lingkaran ini Ini ciri khas yang paling penting Tolong diinget-inget Oh jadi nanti Kalau kalian punya Pasangan pacar Tes aja Beb kamu Kotak Sekitiga Z atau lingkaran Tes itu Nanti ketahuan Oh ternyata Beb Pantes Nanti ketahuan Dikasih tau ini ya Apa itu mas Ini ilmunya nih Ini psikologinya nih Hati-hati Pada lingkaran Yang paling penting Ini Satu Dua Tiga Orangnya itu Paling penting ini Nah Itu dia Nah Pus Pus Baya 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 Cantet tuh Cantet tuh Jadi Ayo yang suka Lingkar-lingkar Baya 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 Yang suka lingkaran Hati-hati Sekali ya Oke Sip Bagus lagi Teman-teman terima kasih Sudah punya karakter masing-masing Lingkaran yang sekitiga Yang Z yang kotak Ini udah ketahuan masing-masing Karakternya ya Mas Saya milih dua mas Saya Z Saya juga lingkaran Ya sudah Selamat Anda memasuki dunia baru ya Dunia baru Sangat super Berarti ini Oke Kenal maka tak Sayang Asik Oke teman-teman Nama saya ini Mas Mumu Silahkan dicadet ya Di Teman-teman punya Instagram kan Punya Silahkan Dicari Promosi Promosi Nanti berbagi Cerita di sana Silah turohim Siapa tahu nanti Kita bisa Ada lah Karena mungkin saat ini Saya diberikan tugas amanah Sebagai guru kalian Namun Di kedepan berikutnya Saya yakin teman-teman Bisa menjadi rekan kerja saya Rekan bisnis saya Akan menjadi guru saya berikutnya Jadi tidak ada yang tidak mungkin Nah Oke Beberapa Kegiatan yang saya ikuti Seperti teman-teman Jadi Pertama di RSG Manfaatkan dengan baik Karena itu adalah Wadah kalian Menimba ilmu Selain bekerja Tentunya Sehingga nanti mengumpulkan Logo-logo ini Silahkan Isi logo-logo itu Sebagai wadah Hanna Nanti di kehidupan Berikutnya Teman-teman Siap untuk masuk Dunia berikutnya Step berikutnya Oke Nah Fokus lagi Yuk kita BLC tetangga SU dasar Pelatihan ini berlangsung Kurang lebih sangat luar biasa 4 sampai 12 Januari 2021 Dan nanti setara daring Itu tiga hari Selain selesai rebuk Semoga nanti Teman-teman Bisa melewati Tanya yang baik Secara daring Nanti bisa Lanjut di sesi Tatap mukanya Kebetulan saya Diberi amanah Untuk sesi daringnya Jadi teman-teman Tidak usah khawatir Walaupun kita tidak Tatap muka secara langsung Namun yakinlah Kita bisa tatap muka Secara maya Tidak usah khawatir Tidak usah khawatir Mas Di mute ya Sudah mau dimulai Sudah Sudah Oke Sip Oke Yuk kita mulai masuk Teman-teman Apa itu BLC Belum ilmi kormat ini penting Atau membangun komitmen bersama Kita akan Di awalnya ini kita penting Agar nanti pelatihan ini berjalan dengan baik Kalau kita ini Biar ibarat membuat Suatu rumah Ini kita bikin fondasi utamanya Jika fondasinya bagus Otomatis yang di atas juga bagus Ini komitmennya kita bangun dulu Kayak orang pacaran lah Ini tujuannya apa nih Yang jelas dulu Hanya sekedar main-main Atau mau serius Nah disini Di BLC ini Ini mau main-main Pelatihan atau mau serius Yang jelas dong Jadi Kayak orang bertamu itu Ditanya dulu Kamu sebagai tamu Atau kamu sebagai Yang akan Siapkan Biar Diperjelas pasanganmu itu Kamu bertamu itu sebagai apa Biar saya gak Gak salah Saya siapkan kopi Atau saya siapkan hati Kalau saya siapkan kopi Berarti kamu hanya sebagai Main-main Tapi kalau saya siapkan hati Berarti kamu memang Ingin serius Meminangku Tuh Jelas ya Kalau bertamu ya Tanyain Mau kopi atau Hati Sama kayak gini nih Pelatihan ini Kalian tuh mau yang mana Mau saya siapkan kopi Atau saya siapkan hati Ayo Yang bener nih Yang mana nih Kalau yang kopi Ini mata ya Baca aja sendiri Share aja sama Tapi kalau saya siapkan hati Ayo kita pelatihan serius Semangat 86 Meskipun Agak Gak selini Mas Galaxy Ala 50 nih Ini siapa nih Ini masih ngantuk-ngantuk Semangat ya Gak apa-apa Yang penting masih di depan kamera Senyum aja Amal ibadah itu Insya Allah Sertifikat nanti ada Yang penting Teman-teman masih di depan kamera Apalagi ini Rahajeng Pangesti Semangat ya Sudah pagi-pagi Wah Luar biasa Next Lanjut Eh Mengapa pelatihan Penting Pelatihan itu Kata lain adalah Update Ilmu Upgrade Skill Dan Kalian nih step berikutnya naik Ibrat sebuah tangga itu Kalian sebenarnya itu lagi Menyiapin tangga untuk naik Ini penting nih Kenapa pelatihan Jadi Kalau kita lihat gambarnya itu kan Sebelum pelatihan sama setelah pelatihan Jadi nanti beda bahasanya Sebelum pelatihan ICU dasar Weee Sama setelah pelatihan ICU dasar Nanti gaya bahasa Gestrup tubuhnya berbeda Tentunya Kalau sebelumnya Kalau ada cairan di mulut ya Kita sedot Tapi setelah training beda Ada cairan di mulut nih Saksen dong Weee Beda Bahasanya beda Kalau sebelumnya Ada pasien setridor Atau ada gambaran jalan nafas Ngomongnya Pasang ITT Pasang ITT Setelah pelatihan beda Please intubation Intubation Please intubasi Bahasanya berbeda Sebelumnya Kalau kita ngambil alat yang biasa Ini Yang untuk Memberikan ventilasi Yang bulat-bulat Ngomongnya Ambil Itu tuh Ambu 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 Setelah pelatihan beda lagi Bahasanya Please BVM Back valve mask Beda bahasanya Training itu penting Untuk membuat kalian Yang semula biasa saja Menjadi luar biasa Apalagi kalian ini Pelatihan ICU dasar Brandnya itu tinggi Kata-kata ICU itu Sudah mencerminkan kecerdasan Ada di lho ICU itu sudah mencerminkan Intensive Carry unit Intensive ini Carry unit Kalian itu dipandang Sosok makhluk Yang bisa baca EKG Operational Ventilator Tindakan Emergency Level Advanced Jadi Ada itu lho Kalian tuh Ini pelatihan yang tidak main-main Ketika kalian Daftar di rumah sakit berikutnya Dimanapun kalian bekerja Membawa sertifikat ICU dasar Berarti kalian tuh Mau tidak mau Sudah di level Advanced Sudah Itu ventilator Pakai Sudah Itu EKG Baca Sudah Itu asam basah Hasilnya apa Jangan sampai nanti lihat AGD Analisa Kesedara PCO 2 nya 25 ACO 3 nya Ya Sekitar 20 Bacaannya apa Bacaannya Bacaannya Insya Allah Nanti bisa baca sendiri Astagfirullah Ya langsung jelas dong Asis-asis Respirator Terkompensasi bagian Misalnya Lihat EKG P Selalu dikitu QRST R ke R Tidak sama Oke Sinus aritmia Tidak ada gelebang P Yang ada hanya komplek QRS Jauh-jauh Dan berbentuk gergaji Lebarnya RR nya Stabil Hadrit di atas 200 Oke Ventricle Taki kardi Gambarnya lurus Asis tool Jangan sampai Nanti Sudah Dines Di ICU Sudah pelatihan ICU dasar Ada pasien Di bedset monitornya Gambarnya Aritmia Kalian cuman Wah Kayak rumput yang bergoyang Masih aman Masih hidup Kenapa EKG nya masih itu Masih ada jalan itu Masih gerak-gerak itu Biasa saja Masih santai aja kalian Terus berikutnya Merah masuk pada level berikutnya VT Aritmia lethal Aritmia yang mengancal nyawa Kok makin unik nih gambarnya Tapi kalian gak mudeng Astagfirullah Berikutnya menjadi VF Ventricle Vibrilasi Hanya getar doang Dan kalian masih santai-santai saja Kok gambarnya kok makin Gak jelas ya Tapi masih ada itu Masih hidup Setelah lurus Baru kalian Oh iya Seperti di Indusiar Gambar di Indusiar Ini dikejut-kejut Astagfirullah Udah telat Udah telat Itu pasien sudah dijemput Malaikat Ngapain kamu ngawatasi Harusnya tadi Ini hati-hati ya Udah pelatihan SU Tolong Please jangan Konyol bin ajaib Please Nih Mengapa pelatihan Pentingnya itu Satu Mengupdate ilmu Dua Sebagai tanggung jawab kalian Karena nanti Kemungkinan besar Kalian akan didinaskan Di SU Yang lebih penting lagi Adalah Tanggung jawab kalian Sebagai petugas kesehatan Karena mau tidak mau Kalian ini Teman-teman ini perawat semua Betul Insya Allah perawat semua ya Jika perawat itu Ada kedua kemungkinan Jika kalian bisa terbang Berarti pesawat Jika gak bisa terbang Berarti kalian perawat Nah Jika kalian masuk surga Berarti kalian yang Di sebelah kanan Jika kalian memang Masuk neraka Berarti kalian yang Di sebelah kiri Tinggal mana Tubuh kita itu Di antara duanya Kaki kanan kita Di surga Kaki kiri kita Di neraka Lu kok bisa mas Iya Ketika kalian diners Menolong pasien Dan pasien hidup Itu berarti Kamu masuk surga Dan sebelahnya Kamu diners Pasien terjadi Kardiak Ares Kamu gak bisa apa-apa RGP malah patah semua Kostanya Dan endingnya mati juga Nah kalian sudah Di neraka itu Kan saya mempercepat Mempercepat kematian Bukan Mempercepat kehidupan Conok Please Hati-hati ya Niatnya kan nolong pak Niatnya Katanya Yang terjadi Malah kalian Mau membuatnya mati Niat-hati Ingat-ingat Please ya Oke Ketakutan selama Training Ini Pasti banyak Bisa gak ya Bertanggung jawab Atas ilmu yang Didapatkan Ini biasanya gitu Sudah dapet Sertifikat ASU dasar Bisa gak ya Itu Ini ketakutan dalam Itu yang menjawab Hatimu sendiri Tapi kalau hatinya Sudah banyak dosa Jadi gak biasa aja Yang tadi dapat Sertifikat Ini ada Itu tanda-tanda Itu tanda-tanda Kalian sudah Sudah banyak dosa Hatinya Tapi kalau kalian Masih punya Punya rasa Memegang sertifikat Agak-agak Redek Takut Wah kok Saya udah dicap Udah Advan gini ya Berarti kamu masih Tulus Masih polos Berarti kamu masih Bagus Yang kedua Lulus gak Ini nanti ada Pritis Ada proses Karena Ini sertifikatnya Penting Jadi nanti tolong Pastikan kalian dulu Semua Semoga ya Amin Tapi Ada takut-takutan Yang paling penting Adalah Dalam pelatihan ini Adalah Yang menurut saya Takut yang paling penting Adalah Takut Bisa gak Nanti saya amalkan Ini harusnya itu Takutnya Karena ibadah Bisa gak diamalkan Secara Hakiki Target yang pertama Kalian ikut pelatihan ini Apa nih Apa pertama Sertifikat Udah Gak usah dipikirin Sertifikat udah jadi Udah Gak usah dipikirin Sertifikat udah jadi Please Gak usah dipikirin itu Yang kedua Teman dekat Kalau ini saya Kurang paham Mungkin teman-teman ini Bisa menjawab Mungkin tipe-tipe lengkaran Ini yang kedua Tipe lengkaran Saya ingin Saya ingin ikut pelatihan Mas Siapa tau Dapat jodoh disana Mas Ya siapa tau Dapat gebetan baru Mas Siapa tau Ketemu mantan Mas Nah siapa tau Mas Namanya juga usaha Ya udah Itu niat kalian Yang kedua Mungkin Tapi semoga Doa harapan saya Kalian dapat Yang ketiga ini Ilmu yang bermanfaat Bagi umat Amin Ikut pelatihan ini Dapat ilmu Dan ilmunya itu pun Untuk orang banyak Akhirnya ilmu itu Bermanfaat Sehingga ketika kalian mati Ilmu itu terus Menjadi amal yang Tidak putus Nah kalau nanti Kalian udah training ICU dasar Dan kalian bisa Share Kasih ke teman-teman Bagikan ke teman-teman Yang lain Agar tidak Berhenti di diri Kalian sendiri Makanya Pentingnya silaturohim Ingat Teman itu Adalah aset Masa depanmu Ini penting sekali Komitmen Belajar kita Yang harus disiapkan Ini apa nih mas Disiplin Penting Karena Banyak sekali Orang-orang hebat itu Kunci suasana disini Disiplin Disiplin dalam Ikuti training ini Pagi sampai sore Dari tanggal 4 Sampai tanggal 12 Disiplin Kerjasama penting Percuma kalian pintar sendiri Lebih penting lagi Saling Bantu-membantu Kerjasama tim Apalagi saat ujian post-test Itu sangat penting biasanya Kerjasama itu Sangat bermanfaat Ingat rumusnya Posisi menentukan Prestasi Ya itu Itu betul Itu penting sekali Peduli Saat awal-awal pelatihan Biasanya pada cuek Tapi saat terakhir Menjelang-menjelang pengumuman Itu pada peduli Peduli saat dibutuhkan Ini kalian Astagfirullah Aktif Semoga aktif kalian adalah Aktif yang bermanfaat Positif Apalagi nanti saat sesi Praktikum Semoga aktifnya Sangat-sangat Menunjang Toleransi penting Di zaman sekarang Apalagi ini Sudah saatnya Kita harus saling Mengerti satu sama lain Dan nilai-nilai positif Yang lain Nah Pelatihan ini Saya harap Menjadi konsep Pakem Dimana pelatihan yang aktif Kreatif Efektif Dan menyenangkan Semoga teman-teman Punya cara Yang disiapkan Agar teman-teman bisa Mencari celah Belajar Biasanya Aduh mas Saya gak tipe Belajar yang Baca buku mas Textbook Susah mas Baca baru dua baris Tidur mas Astagfirullah Berarti bukan di mata Kekuatanmu mungkin di telinga Coba kamu dengerin Aduh Kalau dengerin Kayak dininak boboin mas Sekali dengerin Langsung tidur lagi mas Astagfirullah Tidak di mata Tidak di telinga Ah Mungkin kamu yang ketiga Apa mas Mungkin kamu tipe Pemimpi Ah Ya mas Kalau saya tidur Terus mimpi Lagi di training Bisa saya mas Nah inilah Ini golongan jin Dan yang lain ini Berarti ya Tidak mungkin kita Training di alam mimpi Berarti hanya pilihannya dua Di mata Atau di telinga Atau terakhir Di skill Nah Jadi kalau memang Secara kognitif Kurang gak masalah Nanti mungkin secara skill Kalian bagus Biasa Seti hati Outcomenya Materi kenulit Bertambah Mampu mengapeliskan ilmu Amin Itu komitmennya Terus Ini yang paling penting Banyak hal yang sudah kita tinggalkan Banyak hal yang kita korbankan Oleh karena itu Jika kita Kalau disini Tidak manfaatkan Sangat ruci Oke ya Cuman tontonan baik Selamat di RSJC Konjusiasinya itu Aturannya apa mas Ini pertama Kamera on Nah ini saya cek Satu persatu Kamera gak ini Nur Rahmanuddin Ini kemana nih orangnya nih Astagfirullah Rahmi Isdayanti Ini yang ikut trainingnya Malah Kordennya Astagfirullah Baitur Rahman Ya sudah Masih di ruangan Oke Ini ada gerakan Tidak ada orangnya Jani Susri Ini kayak saya melihat Bayangan Ini jangan-jangan saya lagi Ini nih Lagi dunia lain ini Kayak saya lagi melihat Ini gambar-gambar hantu ini Dunia lain ini Victor bagus Daniel bagus Mahimi bagus Nah ini ada nih Alwi Firdaus Koir Wih ini Sudah diners Tapi tetap ikut training Nah itulah Bagus sekali itu Entah dia denger Entah dia enggak Tapi yang penting Niatnya udah bagus Ini ada Ivan Wah bagus sekali Ruang kosong Berarti saya bisa melihat Secara kasat mata Sekarang nih Training pesertanya Kasat matanya Baru kali ini nih Yang dilihatnya tembok Atau mungkin dia punya Jurus kaki punsing Yang dia sebenarnya Ini ada di situ Cuma tidak terlihat Secara mata Ini bagus sekali Ini Debbie oke April oke Dian Jauhian oke Putri oke Saya lihat satu persatuan Ini masih aman Nah ini Martina Ulfa yang dilihatkan Yang dilihatkan adalah Pursi Astagfirullah Ya Allah Pursi bisa ikut pelatihan ya Julianto ini Ini background RSDC ya Sudahlah Enggak apa-apa lah Semoga dia Terima amal ibadahnya Ini ada Diklat Vera ya Tugas diklat Tugas diklat Gak apa-apa lah Oke Ini yang lain Mario oke Saya lihat lagi Ini Rudy Wih Stand base Tetap Berusaha senyum Dengan Nahan Tangannya Saya setuju sekali mas Betul Apapun yang terjadi Dalam hidup Tetap senyum Angsuran banyak Tetap senyum Bagus 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 Ini apalagi nih Ini bentuk Pesertanya memang Anak-anak nih Lucu-lucu nih Ini ada Elisa Yang dilihatkan adalah Lemari Mungkin dia ngumpet Di dalam lemari kali Main petak umpet Kita pelatihan Petak umpet sekarang ya Asep Sabutra Ria Winarti Kalian kok kayak mirip ya Mungkin kalian jodoh Ini kayaknya nih Sukarti Oke Aulia Nanda Waduh Nanda Rambutnya Jangan pakai putih-putih ya mbak Nanti Hantu nanti Sucip tau Good Winar Kok saya lihat Yulinar kayak yang viral ya Yulinar Syam Iya ya mbak Aduh istrinya Iqbal Sansan ini Aduh Aduh Ini Waduh sih Saya lihat Wah ini masih-masih bagus Masih on depan kamera Sansa oke Nadia oke Ronald Wih Ini kayaknya layak-layak tidur di sofa Enak mas Bobok gak apa-apa mas Santai-santai Tidur aja kayak tadi Lu harus santai aja Saya cuma ngecek nih Sesuai apa yang di kamera Saya ngecek memang satu persatu Nur Laila Umri Ya Allah Masya Allah Barakallah Uhti Habis ibadah Tuhan mungkin ya Saya ngecek satu persatu nih Bangun semua nih Iya Ini Oke Oke Andri Prista Praja Wih Ini kayaknya vokalis nih Rambutnya panjang Wah Ini Disini ya Oke Arif Ya Allah Ya Boleh 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 ya Saya ingin pelatihan Lagi motong ini ya Boleh Motong cabai Boleh 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 Ini Iya Langsung Rahajan Wah Terus Bagus mbak Stand B Oke Nursalim Waduh Siska Sariputri Aduh Ini kemana nih orangnya Dian Nah ini Aidil nih Kemana nih Aidil nih Hilmi Sinta Dia Wess Ini nih Berikutnya Janya Off camera Oh mungkin yang off camera Dia sedang Selat Tuhan mungkin ya Kita harus berpikiran positif Oke Terima kasih teman-teman Sudah saya kontrol Satu persatu Barisan-barisan bawah Hanya off camera Perlu saya sarankan Tolong Kameranya Apapun yang terjadi Kameranya on ya Terkecuali Sedang di kamar mandi Ya kalau kamar mandi Jangan Di Dihidupkan ya Oke Ini Pertama Internet stabil Nah kalau ini Saya memang tidak bisa Memastikan Tower cewek Karena Saya perah di sana Tower cewek Ada unstable Semoga tetap bisa Tergantung sama libadahnya Amin Charter disiapkan Pastikan Jangan sampai off Ini charger penting sekali Ini pastikan on On time Semoga teman-teman bisa Melaksanakan ini dengan baik Dan post test Semoga nanti post testnya Bisa berjalan dengan baik Pre testnya Dan post testnya Tentunya ini sangat penting Pre test tidak menilai kelulusan Post test nanti Oke Aturan pertama Sekali lagi Saya ingatkan Kamera on Ini pentingnya disitu saja Tolong kamera on Karena ini direkod Direkam Jadi teman-teman nanti Diketahui bersama Para tim panitia Nanti sudah melihat Rekaman berikutnya Apakah teman-teman ini Mengikuti training dengan baik Atau tidak terlihat Dari rekaman ini Jadi saran saya Sama-sama kita ikuti training ini Tolong ikuti dengan baik Sehingga nanti tidak sia-sia Oke Kontrol kolektif Jika ada hal yang Tidak sesuai Dengan aturan kita Maka teman-teman nanti Ya mohon maaf Mungkin ada beberapa Yang tidak sampai diluluskan Atau bahkan Tidak berikan sertifikat Atau malah ditunda Sertifikatnya Atau seperti apa Tergantung Besar kecilnya Kesalahan yang ada Bahkan saya dapat info Kalau tidak mengikuti Pelatihan ini dengan serius Ya mohon maaf Sangsi lebih tinggi Akan disiapkan Bahkan ya Tadi dokter Halim Sudah sering ngopil Sama saya Menyampaikan mas Kalau bisa pelatihannya Tolong teman-teman ini Diseriuskan Siap Jadi teman-teman Saya hanya bisa menghimbau Agar teman-teman Tidak terjadi hal-hal Yang tidak diinginkan Karena ini Penting sekali Kedepan banyak pelatihan Yang penting-penting juga Oke kita pilih ketua kelas Teman-teman semua Dari kelas ISU dasar Kira-kira Yang layak menjadi ketua kelas Siapakah Dia Tahan Tahan Oke Tahan-tahan Siapkan nama Yang milih teman-teman Ya Karena kita via online Kayak gini Oke 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 Kalau kalian Setuju Kalian Angkat tangan Di depan kamera Nanti kita kasih contoh Contoh Saya hanya Acak nih random Melihat random aja Kalau kalian setuju Letakkan Di depan kamera Seperti ini Oke Artinya setuju Dengan pilihan itu Contoh nih Saya lihat dulu Ini yang layak Menjadi ketua kelas Siapakah dia Open Suara bisa gak ya Biar teman-teman Menyebut Nama temannya Yang Jelas nanti Yang jadi ketua Oke coba Satu Dua Tiga Siapakah Ketua kelasnya Pak Abid Muhammad Rifanda Yoga Yoga Siapa Ketua kelasnya Muhammad Rifanda Aidil Bang Aidil Aidil jadi Peserta nih Eh Mohon izin Sebelumnya Dari kita Panitia jadi Gak bisa jadi ketua Kita sudah Dijik juga Panitia Berarti tidak bisa Lebih fokus Ke peserta aja Ke peserta Yoga 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 Mana juga nih Yoga 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 lagi di HCU Monitor Bang Yoga 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 Di TIA RA ini ya Iya monitor Yoga Yoga Masuk Masuk Dia sangat santar Menjadi ketua kelas Memang dia Kota Yoga 115 Yoga Jadi ini Nanti per kelas Ada ketua Nanti per kelas Ada ketua Kan kelasnya Sudah dibagi-bagi Kelas Satu Dua Tiga Empat Nanti Masing-masing Itu ada ketua Jadi biar ada Tanggung jawab Yang memonitor Anggotanya Itu sudah lengkap Apakah belum Itu Sip 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 Oke Sip Sip Mas Habib Nanti lebih teknis Lebih jauh Nanti Mas Habib Memastikan ketua Kelas A B C Sip Ya Mas Ya Kelasnya nanti dikontrol Mas Habib Ya Sip 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 Good Termasuk nanti sekretarisnya Dikondisikan Aman berarti Untuk angkatan ini Secara general Mas Yoga Yang diberikan amanah Sebagai ketua Sebagai general Ketua Sip 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 Q&A terakhir Nah Oke teman-teman sudah ngikutin Belsi di pagi hari ini Ada yang ditanyakan Semua brau Tidak akan bergerak Menuju Jika setiap orang Mendayung dengan cara mereka sendiri Artinya kita harus kerjasama Oke Ada yang ditanyakan teman-teman Oke Masih bingung Oke Sekarang-sekarang Siapkan HP-nya masing-masing HP-nya siapkan Yuk Masuk ke Instagram Yuk Kita cek Cek Instagram Kalian dipolong ya Saya fallback Saya fallback Kembali tenang aja Yuk Buka Instagram-nya Cari Mas Mumu 57 Mas Mumu 57 Mas ini ada Nilainya ada 10% untuk kelulusan Lumayan tuh Ini tak ketik nih Tak chat nih Cara ngetiknya Cari Mas Mumu Sambun 57 Diskon loh ya Mas Mumu 10% kelulusan 10% kelulusan tuh Nah Alhamdulillah nih Namanya Muhaji M Ya Muhaji Betul Tara Nadilah Robi Suwiryo Masuk nih Aku udah Oke Kalau yang follow Nanti ada tambahan nilai Dari Mas Mumu Sip Sip Masuk 10 Keluar 20 Memang luar biasa Kalian ya Baru masuk Keluar lagi Oke Langsung Follow back Follow back Follow back Wah langsung Peningkatannya tajam Meningkat drastis Follow back Follow back Follow back Follow back Follow back Follow back Ini nih nih Europis Pasang aja pak 4 ribu Gak ada Follow back Amin Ini nih 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 Ade Hariskan follow back pak Iya iya Ini nih nih Ini pada tak Oke 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 Makasih pak Langsung Oke Rizka Heru Santi Alwi Ria Anita Rai Oke Makasih pak Langsung Blok Luar biasa Memang ya Baru naik Langsung Luar biasa Oh iya Tenang Ini semua All in Tenang Tenang saja Sabar Oke Oke Ini Masuk Semua nih Tenang Tenang Ini lagi Luar biasa Mario Masuk nih Peserta Kalau Lihat Coba Peserta 115 Kenaikan 40 orang Ya Allah Yang lain Kemana itu Masya Allah Mas Mumu 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 Dapat berapa persen Mas itu nilainya Mas 10 persen Nanti Lumayan 20 persen Ntar Ada hal yang benar Ini saya bagikan Kenapa sih Manfaatnya kita berbagi Kontak seperti ini Di Dunia Maya Instagram Apalagi Gini Karena saya tidak tahu Masa depan itu Siapa yang pegang Saat ini kebetulan saya Diberi amanah Next Kemudian bisa kalian Yang diberi amanah Gantian Amin Saya punya kontak kalian Dan kalian masih ingat Eh saya ini loh Mas Mumu Nah Kalian Oh iya Mas Mumu Iya Kok tau mas Kebetulan kita berteman di Instagram Nah Mungkin Mas Ada gak info Pelatihan berikutnya DM aja Gak apa-apa Saya ingin pelatihan ini mas Mau melihat ini Ada info gak Siapa tau saya bisa bantu Ini Mau pelat ini Ini disini Disini Mungkin ada beberapa teman Yang bisa saya rekomendasikan Potongan harga loh 25 persen Oh 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 Alhamdulillah teman-teman Sadar semua Ya Ada satu quote yang sangat-sangat saya sukai Boleh dicatat Boleh di-share ulang Nanti di-repost boleh Ini Quote yang saya sangat sukai Saya akan pelan-pelan Ngomongnya Sebagai Pagi hari ini Pak Terry BLC Yaitu Malam itu panjang Jangan kau lewatkan Dengan tidurmu Siang itu terang Jangan kau suramkan Dengan dosamu Malam itu panjang Jangan kau lewatkan Dengan Tidurmu Dan siang itu terang Jangan kau suramkan Dengan dosamu Artinya ketika malam Bangunlah Sepertika malamnya Jemput jodohmu di sana Jemput rezikimu di sana Jemput masa depan Karirmu ada di sana Alun tolmu ada di sana Ulangi Ulangi pak Ulangi pak Ulangi Jemput ya Sip 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 Mantap Saya ulangi pelan-pelan Ini karena ini menjadi Jembatan saya Dari Awal menitik karir Sampai sekarang Ini Malam itu panjang Malam itu panjang Bayangkan Sepanjang malam itu 12 jam itu Malam itu panjang Jangan Kau lewatkan Dengan tidurmu Jadi jangan hanya berlalu Tau-tau pagi aja Molor doang Please Malam itu panjang Jangan kau lewatkan Dengan tidurmu Baliknya Siang itu terang Siang itu terang Panas Terang Terang sekali Jangan kau suramkan Dengan dosamu Loh kok suram mas Kan terang Iya Bukan terang secara cahaya Secara hati Masalahnya Siang hari Kamu harusnya Bekerja keras Mencari ilmu Beribadah Berbuat baik Pada sesama Tapi malah Kamu menjadi suram Karena dosa-dosa Yang kamu lakukan Please Malam Oke Sehingga nanti Malamu adalah Menjemput Recikumu secara Jarontol Lewat rito ilahi Siangmu adalah Kerja keras Untuk dunia Jadi kalau kita Lihat Secara logikanya Malam itu Untuk akhirat Siang itu Untuk dunia Pas Hidup ini hanya menunggu Waktu adan ke adan Singkat sekali Kalian rata-rata Masih muda Ingat ketika muda Ada yang abadi Itu apa Jangan lewatkan Masa mudanya Ada tiga hal Belajar Bermain Dan beribadah Itu saja Itulah masa muda Yang abadi Belajar Ini kalian lagi Pelatihan ICI dasar Itu belajar Yang kedua Bermain Jangan lupa Main nongkrong Cari teman-teman sana Nongkrong Main Please Terakhir Beribadah Jadi kamu Masa muda Mua akan sangat abadi Belajar Bermain Dan beribadah Itu Desas ya Mas Mumu Desas Thank you Teman-teman Sangat luar biasa Sangat Lope-lope Buat kalian Nanti kita akan ketemu Di hari ketiga Hari Rebuk Kita akan materi Tenang saja Nanti Apapun yang bisa saya sampaikan Saya sampaikan Tentunya saya banyak kekurangan Secara kata Sikap Dan sebagainya Itu murni dari saya Padahal kelebihan itu Terima kasih Semoga kalian menjadi orang-orang hebat Di kemudian hari Saya kembalikan lagi Pepatah Jawa Semoga yang mematakan Kupat tahu di gunyur santan Daya lepat Artinya Segala di Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang dicatat Di setorkan Monitor Monitor untuk Monitor untuk Masing-masing Penanggung jawab Kelas Bisa bantu Share Sudah 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 di share Aku empat belum masuk Cuma baru dua tiga aja Kelas tiga belum pak Yang B kak Belum Sudah Oke Terima kasih Jadi Mohon izin Untuk kelasnya Nanti diganti Kelas ABC Jangan satu Dari keempat Kak Dewi Monitor Iya Iya Oh Iya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gimana, Kak? Gimana tampilannya, Bagaimana? Untuk waktu 20 menit, ya? Tampilannya ada minta akses pengeditan, tapi diklik nggak bisa. Yang lainnya ada kendala nggak? Kak, linknya di mana ya, Kak? Di grup. Belum ada linknya. Di grup? Di grup kelas ya. Nggak tahu mau di cek. Untuk yang dari webinar nggak bisa. Oh, yang serial? Oke. Ditunggu-tunggu dulu. Udah dibuka, cuma dia itu nggak bisa. Tunggu ya. Kok Mas Erling? Kok Mas Erling? Kok Mas Erling? Tunggu jagan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, bagaimana kak? Aku kirim di grup ya. Bisa di klik, terus ada tulisan minta akses pengeditan. Akses penyeditan. Saya, 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 benar. Entah, entah, entah. Enggak salah di semua atau di beberapa orang aja? Itu minta pengeditan ini. Bang Mildan monitor. Apa? Bang Mildan. 20 menit. Nanti kalau emang ada yang belum, kita kasih kesempatan lagi setelah materi lagi. Masalah di semuanya atau di satu doang orang doang? Kalau semuanya masalah, berarti ini belum dibuka, belum diopen sama si Mildan. Tidak. Masalah semua nggak bisa buka atau cuma satu doang? Satu-dua orang nggak bisa buka? Monitor yang tidak bisa ngerjain pre-test? Berapa orang atau semua? Saya bisa. Bang Permando bisa, aman? Aman. Oke, siap. Bisa harusnya. Teman-teman yang lain, ada yang nggak bisa masuk? Kan saya bilang nggak bisa. Link-nya belum ada yang dari webinar. Oh iya? Loh, udah tak share? Belum ada di grup. Masih di chat aja. Siap, siap, siap. Udah itu, masuk. Di chat ya. Nah, ini baru masuk, Pak. Sabar, sabar. Ini ikutnya, sabar-sabar. Capek ya. Eh, nggak boleh ngeluh. Aduh lah, kalau ilmu kok ngeluh. Ya, apa? Aduh. Lah, kalian capek apa lagi? Nggak jadi. Ampun, Doro. Ampun, Doro. Kita nggak boleh. Tim Hure itu harus lost. Misip saya itu nggak boleh ngomong jelek. Nggak boleh ngeluh. Kalau misalkan kamu jelek itu ada di atas itu bilang, amin, 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 amin. Alam-amini kamu jelek. Hmm, seleksi alam berlaku, ya kan, Doro? Jadi, bilang soalnya nggak apa-apa ya. Yang penting ada yang mengamini. Oh, saya pengen jadi seperti ini. Kok nggak lihat-lihat ya? Gak apa-apa. Orang sendiri yang nggak kelihatan itu mengaminkan saya kok. Betul banget. Istilah jauhnya wali lewat. Gimana? Istilah jauhnya yang nggak kelihatan itu wali lewat. Kalau ini nggak bisa gimana? Ya, gitu. Atau ke malaikat kamu. Atau nggak siapa-siapa lewat itu bisa kan. Kalau mau kelihatan, kita langsung lihat. Kalau yang nombor bagus-bagus, malaikat itu ya. Tentunya terbuka realisasi. Monitor, Mas Habib. Ada yang masih belum bisa masuk. Nama, nama. Siapa, siapa? Mohon komen, komen. Bang Wildan, monitor. Halo? Ya, Kak. Sansabila, Arja. Ya, halo? Gimana, Kak? Udah, udah aku komen. Kak Salsabila, ya? Bentar. Aku belum ada. Maksudnya belum bisa masuk atau itunya udah ada linknya? Ya, bisa masuk. Cuma udah bisa. Cuma nggak bisa diisi, nggak bisa diklik. Karena tulisannya ada permintaan akses pengeditan dulu. Bentar, bentar. Waktunya udah jalan. Monitor, Kak Dewi. Ada yang nggak bisa isi prites? Ke grup kelas tiga udah. Atasnya, Mas Sansabila. Menghubungi Mas Wildan. Di email-nya? Kak Salsabila yang belum bisa masuk. Si Bang Wildan. Dok izin. Yang itu. Ini dikirim, absensi, absensi. Prites, bau bisa Pak Esri. Ya. Kak Salsabila, coba saya kirim via WA. Coba lagi, bisa nggak? iya, coba. Boleh, Kak? Waktu monitor, waktu monitor. Nanti kalau emang ada yang belum itu bisa diulang nanti setelah materi selanjutnya. Coba lagi. Boleh, D-Fax? Terima kasih. Terima kasih. Kak, aku minta akses, Kak. Udah kukirim. Kak, baru bisa. Kakak, kakak Sansabila udah bisa ya? Monitor. Tadi yang belum bisa isi pre-test udah masuk kan? Baru sepuluh ya masuk? Baru sepuluh? Baru sepuluh? Bentar. Kalau susah semua ya, nanti sudah dulu nggak apa-apa dari badan susah. Nggak kuat itu kebuang. Bentar, nggak. Jelas karena begitu. Iya, iya. Enggak. Apa soalnya banyak ya? Enggak. Monitor apa? Ada kesulitan untuk masalah pre-test-nya? Jawabnya, Pak. Boleh minta kunci jawab aja nggak? Nah, itu. Icin ada yang diobservasi. Kakak monitor apa udah selesai? Apa ada kendala kok? Adem-adem, ayem-ayem. Oke. Fokus, fokus, fokus. Fokus, fokus, fokus. Fokus, fokus. Fokus, fokus. Sudah. Aku baru cek WhatsApp. Waktu. Aku kasih waktu sampai itu ya, 15 menit ya. Nanti kalau nggak itu, nanti kita tutup dulu untuk pre-test-nya dan absen. Kemudian nanti lanjut materi selanjutnya. Oke? 25 tahun. Wah, kerjasama ini. Bersama kita bisa. Tidak. 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 Terima kasih. 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 selnya gitu. Selemati gimana kalau makin banyak, dia semakin kerusakan ginjal. Misalnya harus diari-ari paru-paru ginjal kena. Dari paru-paru ke myokard juga kena. Gitu ya. Jadi bisa nge-rembed kemana-mana. Awal dari paru-paru doang bisa kemana-mana. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu kelainan organ pada pasien jangan langsung otomatis difonis karena organ tersebut yang bermasalah. Intinya seperti itu ya. Lanjut. Ini saya langsungin aja. Ini tugas anestesi. Kayaknya nggak perlu relevan. Ini APD. Kalau sudah pakai kan ya. Pasti sudah tahu. Dulu kita dikerja pasti pakai gaya-gayaan. Sekarang buat apa? Sekarang semua pakai ketutupan APD semuanya. Sudah lupakan. Jadi kita tabung kita buat ngerjain ini aja. Pakai APD sekarang level 3 di RCC. Cuman di tempat lain masih memakai level 2. Mungkin ada kemungkinan dari level 3 akan diturunan ke level 2. Karena faktor akan dipertanyakan sebenarnya ini COVID itu apakah perlu sekian banyaknya proteksinya? Apakah perlu apa namanya menutup semua badan seperti ini? Sedangkan metode penularan COVID kan tidak melalui badan. Tidak melalui kulit. Tidak melalui kelenjar. Hanya melalui saluran pernafasan. Sejauh ini yang kita tahu ya. Jadi mungkin akan bergeser antara penggunaan APD di penggunaan COVID apakah akan bergeser menjadi 2. Karena kalau terterus mengerti ini yang akan dirugikan adalah negara atau mungkin institusi yang menyediakan pelayanan COVID-19 itu. Sekarang kita dipakai adalah level 2. itu semuanya pasti level 2. Kita pakai rute kepala, pakai goggles, pakai N95, pakai sarung tangan, kemudian pakai apron, itu alas kaki. Itu semuanya standar level 2. Kemudian bajunya sekali pakai, habis selesai, langsung dilepas, kita langsung mandi. Mandinya juga harus dihati-hati dari atas ke bawah, jangan sampai dekat-dekat ke air airway. Itu juga kita perhatikan. level 1 itu bahkan di luar pun sudah dipakai, nggak dipakai lagi. Kita akan sering melihat di jalan-jalan, pasien ke mana, pasien lagi. Orang-orang jalan-jalan pakai masker, masker pun karena N95. Kemudian pakai Google. Ada tambah lagi pakai tutup kepala. Terus kemudian dia pakai hand sanitizer. Jadi ini sudah nggak dipakai. Orang awan pun level 1 sudah tidak pakai lagi. Sekarang di level 2. Nah sekarang permasalahannya mau pakai 2 atau 3, kita tunggu saja. mungkin sih kita sambil menunggu gimana etiologi COVID seperti apa. Kalau misalnya tidak mendukung perlu level 3 ya mungkin akan beralih ke level 2. Sambil kita tunggu apakah yang terjadi penemuan-penemuan apa yang akan ditemukan selanjutnya. Sudah ya. Ini level 2 itu apa yang di minima kesehatan. Mau di poli, mau di ruang rawat inap isolasi. Itu minima seperti ini. Kalau satu sudah dipakai lagi. Karena orang-orang pun sudah diwajibkan pakai lengan panjang. Bukan boleh ngobrol, pakai facial. Berarti intinya orang awan pun tidak boleh di luar sana tidak boleh. Apalagi kita. Oke. Ke level 3 biasanya dipakai dihanjutkan untuk area isolasi terkonfirmasi apalagi untuk risiko aerosol. Risiko nyembur dari udara dari sauran penafasan itu yang perlu diperhatikan. Nah aerosolisasi itu bisa terjadi kalau kita terjadi pasien batuk-batuk, kencang. Kemudian ada manipulasi, oh pasien bersihin. Kemudian ada manipulasi jalan nafas. Misalnya mau intubasi, kemudian dia bersihin. Artinya batuk-batuk. Kemudian suctioning. Itu juga bisa terjadi. Nah, untuk APD hari yang di rumah sakit nih, mau 1 atau 2 masih diperdebatkan. Tapi harusnya sudah 2 ya. Dan 1 sudah dipakai lagi. Riasa tadi sudah ya. Riasa itu kita melihat manakah pasien itu memenuhi kriteria yang mana. Pokoknya hijau, hitam, merah, atau kuning. Nah kalau misalnya, nanti sih ini ada, Riasa itu ada beberapa metode. Ada metode yang perwarnaan beda-beda. Terserah warna mana aja. Yang penting dari badan akritasi, saya juga surveyor kars, sebenarnya kita tidak memintakan apakah harus menggunakan Riasa sistem ini atau sistem A atau sistem B. Yang penting adalah ada islam Riasa dan sistem itu dipahami oleh yang selalu kesehatan terkait di pelayang itu dan bisa diaplikasikan dan ada bukti pelaksanaannya. Itu sebenarnya penting di dalam hal akritasi. Nah, untuk dalam hal Riasa ini nanti pastinya akan beda-beda tiap rumah sakit atau tiap unit. Nanti kalau di RSDC mungkin bisa dilihat lagi sebenarnya triasanya itu seperti apa. Saya sendiri sebenarnya belum baca nih SOP triasanya di RSDC seperti apa. Nanti dari teman-teman mungkin kalau misalnya bisa diskusi kita diskusi aja ada masalah apa dengan triasanya di RSDC. Oke ya. Lanjut. Tadi sudah dibahas tentang beda sekitar kita ada waktu berapanya kalau misalnya ada waktu banyak kita buka disini deh. Buka seberapa pria tes sih? Kita diskusi bersama ya. ada screening. Saya sebenarnya biasanya lempar ke teman-teman teman-teman kira-kira terus jawab sendiri terus kemudian kita lihat responsnya seperti apa. Tapi berhubung ini waktunya mungkin nggak terlalu banyak. Jadi saya coba untuk itu aja deh. Coba lihatin aja ya. Review. Sekarang kalian boleh buka mic-nya kemudian saya stop share dulu saya ganti share dari lain saya ganti share ini berenak oke oke sekarang buka mic-nya ya nomor 1 jawabannya apa? Screening pasien dapat dilakukan dari atau dari mana saja? Di rumah boleh nggak ada terserah? Boleh. 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 Dia pasti ya. Artiku disempat boleh. Di GD boleh. 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 Ini sih juga boleh. 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 Boleh semua doang. Boleh. Boleh. Boleh semua. Boleh semua. Perotas pelayanan. Apa? Apa? Perotas pelayanan dilakukan training segera training 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 observasi 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 tapi kalian stop 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 Apakah pesan layak diterima atau tidak terima rumah sakit atau di unit tersebut mau di review atau rumah sakit itu juga screening layak atau tidak kalau ini berarti menentukan kelayaan atau enggak ini pasien sebenarnya menentukan prioritas segera memang segera memang harus oh iya Oh ya ya Iya siapa aja semuanya 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 bisa itu tidak perlu ada di sana di mana aja bisa jadi jadi suatu saya ngasih kalian suatu ide bahwa sebenarnya kita bisa mempermudah pelayanan di RSVC. Sarannya gimana? Kita pikirlah sekiranya dari luar. Pastikan dulu bahwa kita bisa menerima pasien ini dengan baik. Kalau tidak bisa menerima pasien ini, tidak akan datang. Itu tidak akan bagus lagi. Terus kalau triase, triase ini melakukan siapa? Perawat. 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 Perawat dokter. Perawat dokter. Perawat dokter. Menaga medis di situ dok. Yang bisa menensi itu atau menerima tanda vital itu cuma dokter dan perawat aja apa ya? Call center bisa dok? Call center bisa dengan call center secara screening. Karena dia nggak bisa kalau gini. Kalau triase itu, kita harus melakukan sendiri. Ya kan kita melihat nih. Kalau enggak kita sudah menerima pasien sudah turun dari mobil, sudah kelihatan tidak bisa ngapa-ngapain. Nah gitu, itu triase. Mesti kamu sudah melakukan apa-apa. Kamu melihat itu penting banget melakukan merah. B underscore. Ya gitu. Itu kan ada scoringnya. Atau enggak kita harus melakukan judgment secara cepat. Atau ini masuk prioritas yang mana untuk dilakukan di luar. Jadi kan bilang yang merah itu yang di luar. Baru berubah pesti kuning, baru hijau. Jadi, kembali lagi deh. Kalau misalnya kita ada pasien dengan triase hijau. Hijau nih. Kita ada juga banyak. Sebenarnya perlu-perlu. Pemantuan sekian banyak lagi. Enggak. Enggak ya. Perlu nggak dimansetin sampai 5 menit sekali atau berapa menit sekali dipensiin. Tidak perlu dong. Perlu. Perlu. Enggak perlu kan. Perlu tempat tidur nggak? Tempat tidur nggak? Perlu. Tidak. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Itu sebenarnya kan berubah-ubah ketika gitu. Jadi, misalnya pasien hijau, ini jadi sebenarnya ada masalahnya. Dia bisa duduk di sini. Dibuat tempat tidur. Tidak perlu sendiri. Suali kita ada masalah, berarti kuning. Bersetak. Kalau masih berkata di sini. Menurut saya pribadi, sebenarnya saya nggak perlu tidur. Masih tempat duduk aja. Kasih nomor urut. Empat duduk aja. Tuh. Saya kasih nomor urut. Kemudian, Bapak, ini nomor urutnya. Nanti saya menunggu untuk panggilan selanjutnya untuk ke TRIP atau ke dalam kamar. Jadi, tidak memenungi tempat. Paham kan? Makanya dulu itu tidak ada ruang transit. Sekarang terus-terrungan dulu. Ruang transit itu perlu. Jadi, ada penumpukan di satu tempat. Suatu transit untuk ruang ke dalam. Untuk mentransitkan semua orang, kalau pasti tidak menumpuk di situ. Dan di situ adalah tujuan itu yang hijau-hijau saja. Apabila itu duduk-duduk, jangan ngapain, boleh. Terus, yang selanjutnya, untuk mencegah penularan, maka pasien COVID-19 yang ditatang, terpisah benar. Terpisah, semua benar. Terpisah. Terkeluarga. Semua benar. Semua benar. Semua benar. Semua benar. Bermaskar. Semua benar. Bermaskar. Apa? Mereka semuanya positif-positif. Ya, mungkin ketika-tikanya tetap saja harus dikasih jarak sama lain, minimah otometer. Itu yang perlu kalian pahami. Kalau kalian keluar dari Wisma Atlet. Kalau kalian keluar dari Wisma Atlet, terus bekerja di rumah sakit biasa. Bekerja di rumah sakit biasa, kalian itu akan melihat, mungkin tidak akan menemukan hasil itu semuanya positif. Sejadi masih suspek. Gak ada hasil. Labnya gak ada. Rosanya gak ada. Tapi kita suspek. Jangan-jangan dia COVID-19. Kenapa ada paling tidak? Jika kita menemukan satu meter. Atau, nanti ada sistem namanya cohorting. Cohorting itu sudah memisah-misahkan pasien terlebih dahulu. Setelah ada kepastian bahwa dia positif atau dia tidak dipindahkan lagi. Oh, yang positif berarti di area sana. Yang negatif area sini. Itu memang cohorting. Tapi sebelah-sebutnya menunggu, kita tarik-tebut ke satu tempat. Tapi yang pengen-pengennya, tak susah satu rumah lain. Terpik satu. Dengan uangnya beda-beda. Diberikan cepat. Ya. Sekarang yang terakhir. Area mungkin terjadi gawatan COVID-19 di rumah sakit. UGD, ICU, HCU. Harian mungkin adanya sekundernya. Ini gak ada. Terus, ini doang. UGD, ICU, HCU. Waduh. Jadi, UGD, ICU, HCU. Gak, ini doang. Gak, gawat lain. Semuanya. 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 Gawat. Gawat yang itu bisa terjadi di kamar mandi pun bisa. Saya gak. Gawat gak? Gawat. Gawat kan? Nah, itu makanya gawat yang itu bisa terjadi di mana-gawat jarak. Makanya itu pentingnya buat kita untuk mengatakan namanya kodlu. Kodlu. Kalau kalian menunggu di tengah jalan atau di tempat mandi atau manapun pasien tiba-tiba pingsan di bawah kalian teriak kodlu. Gitu. Tapi kita belum. Tujuan saya yang ngomong seperti ini semuanya di atas adalah untuk kalian untuk menginisiasi sebenarnya tinggi itu kurangnya apa. Mau di perawat inap kita tidak ada perawatan Jawa Tentang. Nah, kan pasien kita ketemuan pasien sudah melewatkan di lantai 6 kewarna dulu. Kita berlaku melalui itu. Tengah ada. Ada EWS. Kayak itu gak apa-apa. Gak perlu terjadi seperti itu. Gitu. Ini sebatas-bobos simulasi buat kalian. Kalian bisa ngomong sama misalnya DJ-nya atau sama kodna-kodna. motornya bahwa yuk kita persiapkan yuk ruang kita biar aman. Kalau ada apa-apa kita gak boleh lari-lari. Kekaget. Gak perlu berbingung. Gak perlu berbingung. Karena kita sudah bekerja sesuai dengan standar keamanannya. Gitu. Apa ya? Lanjutnya yang. Makan di sini lagi. Kalau sudah aman saya kasih kasus. Pasien datang ke RSPC. Kalian jadi perawat ya. Perawat Tugidi. Semoga udah pernah jadi perawat Tugidi lah. Pastinya gimana pun. Ini COVID-19. Pasien datang sendiri. Dia masih jalan. Tapi mau potosan. Apa yang kalian lakukan? Ayo. Kamu semuanya boleh? Iya kak. Kamu ngapain? Pasien datang sesak. Sebagai perawat kamu ngapain? Izin dok. Ukur ini. Oksigen. SP2. SP2. Seibunya dia ukur SP2. Cek saturasi. Cek saturasi. Cek saturasi. Kemudian. Kemudian. Oksigen. Lalu. Kasih oksigen. Semuanya. Kasih oksigen. Empat. Satu. Yang pertama tadi. Terus. Ini gimana? Kasih dulu. Duduk dulu. Duduk. Duduk. Bereka. Bantu duduk dulu. Nah. Terus. Posisi. Posisi. Cek saturasi. Apa? Cek SP2. Cek. Cek saturasi. Kawatan mandiri. Sujian. Aku sati. Pake handgun dulu. Kan aman diri. Tidak. Lupa. Tigaannya dulu. Tigaannya dulu. Jangan lupa. Pake handgun dulu. Kan aman pasien. Menendiri. Pandiri apa. Pasti. Mandiri apa. Pasti. Pandiri apa. Pandiri. Pandiri apa. Kapoor. angkat tangan dulu habib bantu aku mau jawab apa mau ngapain nih datang dengan tepat saya menjawab nanti angkat tangan ya angkat tangan di itu nanti langsung ngomong jadi jangan semua kalau semua nanti kemeriwak apa itu artinya suaranya berisik kamu mau ngapain kamu di UGD mau ngapain belum masuk ke dalam UGD baru datang turun mau ngapain kamu sebagai perawat apa di bed posisikan pasien posisikan pasien kamu mau lakukan mau nanya apa ayo kalau nangkat tangan turun di lower hand yang lain ini angkat tangan siapa nih namanya gak ada disini angkat tangan itu udah raise hand pak bukan angkat tangannya ada raise hand ada namanya nih ada nama cangah ya dibantu di cari angkat tangan raise hand aja jawab jaringan jaringan monitor ada yang sambil ngecas ya itu kayaknya HP kalau gak itu jadi jengung jadi ini ini tiga ada suara kapan dulu suara udah posisikan pasiennya dulu kalau di luar dan di sini dulu pasti cukup eh 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 kok tepuk tangan mohon maaf yang lain dimute dulu biar salah satu yang ngomong di ngecas tolong di itu ya di kondisikan itu ada yang ngecas sehingga bunyi semua dulu ya asal mute all oke kemudian oke yang mau jawab di unmute mau diapain tadi ya siap dokter gimana kalau pasien datang sesel kalau kita gak pakai APD kita mandiri dulu kalau udah APD-an kita udah mandiri kita posisikan dulu pasiennya kalau dia berdiri kita duduk sambil kita pasang saturasi untuk saturasinya oke saturasinya 89 saya bercatat ya yuk buka saturasi 89 SPO2 89 terima kasih Mbak Putri yang lain Mbak Putri boleh lower hand ya masih cipta masih mau itu enggak nanya mau jawab gimana yang mau jawab mau ngapain lagi siapa tuh kamu sudah tadi dan kalau saturasi 89 pasang oxygen dok pasang oxygen boleh oke ya pasang oxygen oxygen apa nih 89 itu cukup dok cukup itu cukup kalau cukup ada paktunya C93 ya 89 UR CO2 dengan dengan S22 yang apa lagi Muhammad Mbak Binti Muhtar ayo jawab apa kalau dari saya dok kalau ada pasien masuk dengan sesak pertama-tama mungkin kalau diantar dengan ambulans pertama dijemput pasiennya terus sebelum jemput pasien biasanya kita harus pertama ayah APD dulu dok meminimaliskan karena kita gak tahu pasiennya dia tibia setelah APD jemput pasien diposisikan pasiennya kalau dia seperti yang dijawab sama Mbak Putri tadi kalau berdiri didudukan terus dia kalau ini diposisikan biar sesaknya bisa berkurang terus sebelum pasang saturnya langsung pasang oksigen dulu setelah pasang oksigen baru cek saturasi oke gitu ada lagi ya setelah saturasi baru di apa namanya ditanyakan apa keluhannya dia apa yang dirasa ada sesak pak tanya lagi silahkan tanya lagi apa lagi punya apa lagi sesak pak dari 2 hari lalu tapi sebelum pasiennya sesak itu kita harus tahu dulu sebelum dipasang O2 kita harus tahu dulu saturasinya berapa gitu dok hati 89 baru dipasang oksigen gitu sudah ya thank you berikut yang lain ada tambahan lagi apa yang mau tanyakan ke pasien buat diperiksa kalau gini sepi kalau tadi mau rame-rame itu loh gini main main jilatang program oke terupaan satu terus di ajarin yang teriasa ini kan kita lakukan 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 teriasa ini mau taruh mana nih kalau gini ini kayaknya ada yang perlu sapi-sapi bukan sih yang biasa ya kok gitu teriasa mau taruh di warna kuning atau hijau kuning atau merah ini merah eh kuning 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 itu tahu kenapa terus karena apa sejak kapan jangan lupa dari awal sampai akhir ya alhamdulillah gitu ya jangan lupa terus lanjut lagi mau nanya apa lagi setelah dokter berdaftar belum jangan lupa dia teriap saya dulu dok apa ya udah teriap oke teriap apa pesinya 170 per 100 konsul dulu dok konsul apa konsul apa ada data apa ada pasien apa apa pesman dulu dok apa contohnya atau ngapain TTV lalu asesmen TTV apa pengkajian pengkajian apa pengkajian awal pengkajian TTV asesmen pengkajian dok ya TTV pelan-pelan dok TTV TSI 150 100 100 apalagi TTV senatih senatihnya 120 per menit cabet apalagi suhu 37,5 terus apalagi APRL dingin dok ARR-nya 32 kali per menit APRL dingin dok 37 cross agar dingin di perifer lebih dingin daripada di sentral apalagi usianya dok usianya masih muda 23 penyakitnya dok penyakit gak punya penyakit apapun karena masih muda ada trauma ada obat obatan ada obat obatan ada obat obatan ada kolongan silin-silin selaminnya apa ini selaminnya itu sudah pakai silibab itu sudah selamin selaminnya apa asikutasi penapasan asikutasi penapasan asikutasi penapasan ada ronki ronki 28 paru ronki 28 paru ayo apa lagi apa kajian apa lagi serah teriwayat teriwayat berobat teriwayat penyakit sebelumnya dok teriwayat penyakit sebelumnya dia dulu pernah operasi usbuntu usbuntu alergi makanan alergi makanan alergi udang seafood ya aja sesetnya dari udangnya adal seafood anak sesetnya dari udangnya dok sebelum dok izin sebelum ke pengkajian yang ditinggal tadi abc-nya diamankan dulu ya apa kamu lakukan lakukan aja rw-nya clean dokter helmi dokter helmi hati kami izin dulu dok ngadep overstone memet monggo ya ada keperluan diberi lagi ya ya dok ya terbaik lagi yuk makasih siap oke terima kasih jangan di off udah langsung aja dimatiin kamera aja dimute sambil jalan ada suaranya dok ya gak apa-apa dimute totake dimute biar bukti kalian masih kuliah itu loh oke lanjut nyalain mau apa lagi wap dok di apa di wap di wap nebun apa tuh nanya waktu apa nebun dok di nebun karena ada barang rongki dok di nebun malah sesek dia ya malah sesek ayo apalagi mau tiapain lagi kan ragi sesek kak kan alergi udang jangan diseru makan udang jadi mau digiti doang ada apa-apain udah ganti kat ininya dok kita izin ya ganti berpasti jalan napas apakah ada poling atau enggak poling dia ada apa lagi santa laborator ronsen ada ggo gambaran ggo di dua lapang waru tau ggo kan tau ggo masuk diem semuanya cek aja kita boleh jawabannya hasilnya PH nya 7,42 PCO2 nya 32 pulang gipang gak 7,42 32 PH 7,42 PCO2 32 POAO2 90 terus SAO2 94 84 masih kata itu aja yang penting saya nyakan itu matahari osidosis 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 iya tiba-tiba 75 kan tiba-tiba 21 nah ini nanti dibajari nanti pas di asal-basah ya sekarang kita gak bahas itu dulu yang penting kalian nanya akhidin seperti apa kasih jawaban akhidin ini minta apa lagi mau minta atau mau jawab oh dok pengajiannya ini silahkan mau apa sekarang dok kalau pemasangan intrapet terapi cairan dok untuk maintenance nya oke pasang IT lain dimana pasangnya di kumpul darahnya dok ya iyalah kira-kira kira-kira di jijatnya bel bel kira-kira di jijatnya ya kumpul darahnya mana ibu di tangan biasa ya di parihialis ya pasang IP line apalagi kira-kira cairanya apa dulu ayo netes benih putih tapi kalian tahu sakitnya apa cairanya baru kalau kita nacl 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 cairan nya nacl nacl kita kita stop ya nacl seletis kalian kalau mau ngasih tindakan harus tahu dulu ini sesuai karena apa kalau cairan nacl kristaloid atau koloid ayo nanti kalau sudah ketahuan sakitnya apa kalau belum tahu ketahuan sakitnya apa nanti dulu yang penting kamu tahu masalahnya apa dulu kalau tidak lanjuti kalau gak tahu masalahnya apa eksplor dulu masalahnya apa karena apa perlu itu perlu ini atau enggak jangan kita melakukan tidak kena sia-sia satu kita buang-buang waktu buang-buang tenaga buang-buang alat juga nyungguin sakit juga tusuk-tusuk itu belum lagi tusuk lagi yang saya dianyurkan kan kita tanya dulu cari tas masalah periksa dulu dia jelas masalahnya apa baru kita pemesan pemenunjang kita butuh apa mendukung bahwa kita seculikan itu benar kita seculikan itu covid kurangnya apa nih x-ray sudah dari GO apalah kurangnya swipe ya swipe lah mau direpit dulu repit lah repit positif oke mengarah covid lagi kita langgaran covid terus dia masalah mana lagi masalahnya terakhirnya tinggi tesnya tinggi karena apa nih nah coba terakhir tinggi tesnya tinggi karena apa nih pasien ini kira-kira curiga kalian efek sekundi dari pernafasannya dok very good siapa jawab pas cipta jawab masih kok kayaknya puncak kamu tuh rusak bunyi dengung terus apa kamu blok apa-apa gak tau kalau buka mic kok sambil ngecas tak sampai ngecas nah itu kita langsung kamu kalau misalnya buka buka mic biar gak berlaku terus nah gitu kalau oke ya kita 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 tahu dulu masalahnya apa baru kita lakukan apapun itu mau lab apapun itu setelah kita ada kesulitan tahan dulu karena kalau teripada pasien kalau ada tindakan penunjang semua oke kita kesimpulan kita confirm dia covid covid-19 terus kemudian apa-apa apa-apa gitu jalan ringan apa-apa dari hasil kalian temunya itu kalian sebutkan hasilnya seperti ini asistennya SOAP kan SOAP terus kemudian P-nya plan-nya mau ngapain mau dirawat ICU mau dipasang NRM mau dipasang IV-line itu kan IV-line setelah kita tahu kalau misalnya dia datang ternyata gak perlu IV-line cuma butuh oksigen bagus lagi ngapain IV-line makanya tadi menanyain IV-line itu tujuannya apa pasang cairan bener resursan cairan tapi apakah pasien butuh resursan cairan kan gak semua pasien butuh IV-line gak perlu pasien kita kasih resursan butuh saja jadi tadi pertama kalian datang itu screening gimana pun kemudian di kemudian di lain anonsis 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 fisik penunjang baru pengkajian resmen baru setelah itu di lapan kasih terapi tujuannya apa mau terapi pasang oksigen terapi terus kemudian masukin IV-line masukin terapi juga kadang pasang IV-line itu tujuannya terapi memberikan obat-obatan itu tujuannya terapi juga dan itu kan pasang IV-line gak sakit bukan gak sakit jadi janganlah menilai pasien itu hal yang lapan oke lanjut ya ini sebentar saya buka nanti saya oksigen dulu kelamannya diskusinya sekarang kita mau ke oksigenasi ya oksigenasi hipoksia kita sering dengar hipoksia itu adalah jaringan jaringan dan sel tidak mendapatkan pasokan pasokan oksigen dengan jumlah adikual oksigen jaringan bukan jaringan jadi kalian ngesekkan SPO2 dan AGD SPO2 dan SAO2 ada atau bedanya SPO2 dan SAO2 ada yang bisa jawab beda SPO2 dan SAO2 SP itu perifer atau arterial jadi SP itu tak bisa nilai dengan saturasi sedang SAO2 hanya dengan AGD kemudian sebentar saya menunggu lagi nah illnessnya kalau hipoksia itu pertama itu udah gelisah stabilitas tapi tadi kan taikati kemas tensi bisa naik itu kalau pandensi awalnya kenapa seperti itu karena dia cemas stabilitas gelisah itu kan ini kan bikin tekan kemudian bisa tensi naik makanya tensi 150 100 120 mungkin nggak ada kelainan dengan kemudian dinamik efek sekunder dari hipoksia tadi di awal tadi meskipun ada gangguan satu tempat jangan salahkan tempat itu yang bersalah jangan salahkan organ tersebut terjadi itu sebagai efek sekunder dari organ lain untuk dapat mengkompensasi fungsinya jadi tubuh itu tetap berjalan dengan normal jadi kalau misalnya hipoksia kan gini bayangkan hipoksia itu oksigen diradiatik terlalu hipoglobin Hb ada kebayangan kan ada oksigen O2 diikat oleh Hb Hb itu masuk ke truk satu itu biasanya satu truk bawah sekitar sepuluh karena jadi hipoksia musik itu satu truk bawah cuma satu untuk kebutuhan sepuluh itu jaringan harus ngapain satu cara adalah dengan memberikan sebanyak truk jalan cepat banget caranya gimana ya angkutan cepat banget dengan cepat bisa jadi bagaimana caranya biar oksigen yang terdapat dari paru-paru ke jaringan dengan jumlah 10 dengan waktu yang sama itulah kompensasinya paham ya lanjut kalau ada suara lanjut pelambatnya kalau sudah pelambat berubah status mentalis pulsasi melemah ada cyanosis ini kenapa terjadi siapapun meskipun gak cuma kalian pacaran aja capek sama mantannya sama cewek yang suka minta macam-macam gak dikasih organ pun bisa capek jadi kalau sudah ngos-ngosan gak ditolong-tolong dia lama-lama capek sendiri kalau capek ya sudah dari otak dia kurang dipasokkan dari oksigen kurang jadi dia penurunan kesadaran pulsasi melemah karena awalnya dia ada rekardi untuk menormakan tetapi jantung kecapean ya sudah melemah jadinya pulsasi melemah cyanosis kenapa? karena pasokannya gak nyampe tapi ujung jadi kalau cyanosis sampai segitu artinya sudah terjadi hipoksia sudah lumayan berat paham ya lanjut oke saya minimasi lagi efek hipoksia pada odaran kenapa kita harus menolong segera polipoksia ini pentingnya karena pada kondisi hipoksia otak itu cuma bertahan di kurang dari 3 menit kurang dari lebih dari 3 menit dari penelitian menyebutkan ada sel yang rusak dan sel yang cukup sukar atau susah untuk recover atau mungkin bisa dibilang gak mungkin recover apa adalah sel otak untungnya sel otak itu jumlahnya banyak sekali jadi perlu banyak kerusakan sehingga terjadi suatu manifestasi kalau terjadi di pusat organ misalnya pusat nafas sel penelitian nafas itu kan bisa langsung kejadian ada gangguan nah itulah kenapa kita harus kalau misalnya pasien sesek jangan didiemin pasien S22 jangan terendah jangan didiemin kalau kalian kurang dari 3 menit satu sel otak rusak itu pun satu kalau misalnya bisa jadi kalau digambil bisa jadi sepuluh 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 jadi lama-lama infart nyokat awal ischemic dulu ischemic di otaknya kemudian lama-lama jadi infart ischemic otak atau CPTNH non hemorragic stroke stroke ischemic stroke infart itu kan karena itu pula karena apa salah satunya karena oksigenasi oksigenasi kurang atau paling enggak karena pasokan oksigen atau nutrisi kejaringan itu kurang efek apapun itu kalau kan gini ada pasokan mau nutrisi oksigen atau nutrisi atau nutrisi kalau otak itu gula paling utamanya gula atau oksigen harusnya dapat sepuluh kemudian mau datang dua puluh cuma dia ada penyempitan gak dapat kan depannya lama-lama awal kan awal terlalu kelemahan dulu kemudian ischemic ischemic itu karena kekurangan tadi kan ischemia karena kekurangan pasokan kalau kekurangan pasokan dia jadi infart infart itu kematian kematian sel itu tahap seperti itu paham ya jadi kenapa harus buru-buru kalau ada oksigenasi kurang harus segera diterapi setelah otak yang berbeda yang berbeda adalah ginjal dan hepar kemudian lagi ke otak skelet kemudian otot halus kemudian sampai ke rambut dan kuku pun bisa punya efek hipoksia telah beberapa hari mungkin jadi kering rambut kering atau mungkin jadi rontok jadi pusat mungkin bagian SPKK yang mengerti SPKK orang banyak spesial kulit klamin kalau saya bilang spesial kulit dari klamin dari kulit-kulitnya lagi oke lanjut nah kita bisa pakai ini pulse oximetry pulse oximetry itu yang dibelangani menilai SPO2 saturasi per oksigen perifer oke karena kita menilai di perifer yang bisa menilai adalah di jari dan di telinga kemudian ada lagi metode yang di bawah lidah tetapi lebih advance lagi bukan sebarang orang adanya sebarang khusus tujuannya untuk monitor status oksigenasi oke saat odobasi atau saat pening kemudian kalau misalnya pasien ada gangguan gangguan jalan nafas kemudian ada trauma atau gangguan jantung kemudian kalau misalnya pasien operasi ini kalian pasti pernah masuk ke kamar operasi pernah ikutan operasi 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 pasti ada bendungan kasih masuk kenceng banget di bendung tujuannya apa biar tidak ada darahan memperluas lapangan pandang saat di operasi dengan jalan dibikin di boksia di bendung sehingga perdaraan di daerah yang modifikasi itu menjadi tidak ada atau sangat minimal sehingga sangat terkuat tidak ada hambatan dari darah yang mengalami itu tapi itu tidak boleh lama-lama ada patasnya dan ada tekanan sendiri jadi untuk menilai kemudian apakah masih betul-betul yang baik kita pakai satasi kemudian jadi tadi plus oximeter itu alatnya plus oximeter itu alatnya untuk mengukur oksigesaturasi yang terikat dalam hemoglobin normalnya di atas 95 kalau COPD 90-92 jadi kalau dilihat 90-92 ya sudah COPD normal-normal buat diapain kalau saya sudah dapat COVID-19 terus berapa 92 terus kenapa kalau COPD kan emang sih COVID bukan COPD cuman dia kita mendengar happy moksia happy moksia itu kondisi dimana saturasi sangat rendah bisa di bawah 80 tapi pasien masih jalan-jalan tanpa ada gejala apapun itu suatu hal yang sering kita temui pada pasien COVID kalau misalnya sudah ada gejala sampai sana artinya itu bisa meskipun akut bisa di diimplikasikan disamakan dengan kondisi kronis kita turunkan awalnya normal 95 ke atas mungkin 92 ya harus kasih nasa kanul aja apa-apa kalau normal COPD 99 cukup 95 dikasih nasa kanul nah itu kita turunkan 92 mungkin kalau nasa kanul di bawah 90 pakai masker jangan terlalu agresif tapi itu kalau dalam kondisi kita kurangan alat dalam kondisi kita alat ada semua kita lakukan sebaik mungkin gak apa-apa ya paham ya pokoknya kita beri pelayanan sebaik mungkin tapi ada kondisi di mana kita terbatas dan kalau misalnya terbatas alatnya kita gak bisa melakukan tindakan terus-menerus ya kita terbatas bawah 92 kayaknya sudah lah RRM habis 92 cukup gak apa-apa nanti kita usahakan dari yang lain pasien konservasi 2 tahun kan oke lanjut sekarang 2 tahun semulamentasi oksigen kalau antara 95-100 biasanya itu dianggap normal atau kalau misalnya ternyata mau kasih sesuatu ya kasih dan asal kamu segitu apa-apa tapi kondisi pasien tidak ada COPD COPD turunkan standarnya 90-95 sampai 90 kita pakai face mask pakai NRM itu kan itu kan NRM di bawah 90-85 90-90 kita pakai face mask dengan or repeating mask ada beda antara NRM dan NRM terus kalau 85 itu perlu intubasi atau perlu CPAP tergantung bagaimana kondisinya nanti lanjut AGD itu suatu standar membutuhkan kondisi kebutuhan gas di dalam darah tubuh itu menggunakan AGD biasanya PHD HCO3 asid base PCO2 untuk ventilasi PAO2 DS AO2 untuk oksigenasi beda ventilasi dan oksigenasi ada yang bingung kalau ada yang bingung bilang ya bingung gak ventilasi oksigenasi kalau gak ada yang bilang saya anggap tahu saya lanjutkan iya dong bingung 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 oke ventilasi itu kita tahu kan ventilasi itu kan boba jadi kita buka ventilasi oksigenasi itu oksigennya yang dikita bawa ventilasi artinya akses ke ke dalam darah dari OCO2 O2 itu ventilasi asas keluar masuk udara ventilasi kalau misalnya dia menafas yang ngos-ngosan itu artinya jadi apa yang paling keluar banyak apa tujuan kita bernafas adalah mengeluarkan CO2 betul ya 7 kalau misalnya kita ngos-ngosan CO2 CO2 rendah paham ya jadi kalau kalian melihat pasien musuh-ngosan wah ini CO2 pasti rendah udah lah pasti kalau kalian tep-depakan aja ini PCO2-nya 32 PCO2-nya 38 wah ini 29 ini misalnya 28 kalau misalnya kalian bisa tep-depakan melalas seru banget kalau saya dulu itu tujuannya PCO2 kalau misalnya napasnya cuma satu-satu wah ini PCO2-nya 70 ini kalau oksigen itu tujuannya ya tadi tapi kalau ventilasi itu CO2 siapa yang dikeluarkan itu nanti yang berpengaruh karena yang dikeluarkan itu bukan oksigen dari CO2 oksigen masuk ya masuk oksigen masuk terikat selesai tapi kalau CO2 dibuangin semuanya semakin banyak CO2 dibuangin kalau yang kosan CO2-nya akan menurun dari ini bedanya ventilasi oksigen oksigen suplai oksigen yang akan tingkat oksigen atau layak oksigen ventilasi itu dimanakah kita mengeluarkan CO2-nya karena dikontrol itu CO2 ventilasi dikontrol yang keluar apa CO2 ya oke kalau misalnya dia ventilasi bisa mengganggu yang lain tidak pada oksigen bisa kalau ada obduksi tapi itu kita bisa ganti dengan apa namanya dengan intubasi dengan intubasi kemajuan nafas yang gangguan kepala sepeda yang dipenuh yaitu tetap aja gangguan ventilasi emangsi long cuma dia tidak mengeluarkan paham ya sampai sini kalau paham kalau ada itu saya akan lanjut lagi ini pemberian itunya oksigen artinya kalau 1 liter itu 21% 2 liter itu 25% 60% kalau pakai itu non-reputing kemudian ini nasarkanul dengan 2 small prong oksigennya 24-45% untuk pasien untuk memperlukan terapi jangka panjang tidak apa aman tidak efektif kalau pasien abnu asli itu cuma nafas pentili asli juga tidak ada ada pesan nafas oksigen itu cuma di rongga jalan nafas atas saja kemana-mana dikasih pasien abnu kemudian efektif juga untuk pasien dengan nusah nafas yang kurang untuk pasien hipoxia berat apalagi pasien sudah megap tidak usah pakai nasarkanul percuma bedanya sekarang rebriting sama non-rebriting bedanya apa yang bisa jawab ngomong aja yang gak bisa jawab yang bisa jawab ngomong aja apanya ada katuknya boleh betul yang jawab siapa yang jawab kamu dapat uvex nanti uvex yang jatri bingung bingung sudah satu doang itu nanti lah gak semua dapet karena kalau jawab pas sepi jawab ya sudah berkasih warna merah rame itu benar jawabannya kalau rebriting itu berarti CO2 yang dikeluarkan berarti CO2 yang dikeluarkan masuk ke dalam kantungnya itu bisa dihurup lagi kalau yang ini berarti CO2-nya sudah masuk tidak bisa dihurup lagi karena pas dia dorong dia tidak 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 mohon izin dokter Helmi dari peserta Pelberto izin katanya terlalu cepat menjelaskannya yaudah saya ulang lagi saya kalau omah cepat sudah meminta pelan-pelan lagi kalau bedanya rebriting dan non-rebriting itu beda di katupnya ini loh ini ada katupnya kan pasti kalian sebenarnya sudah bisa cuman ini berhubung lagi kuliah sekalian aja ini segini kan lihat kan ada ini iya dok gitu cuman itu aja bedanya atau orang bikin kalau mau ini sudah sama-sama gak ada ini digulung bisa juga menjadi non-rebriting eh soalnya rebriting kalau sudah masuk keluar lagi masuk lagi tapi kalau sudah kalau ada ininya berarti namanya non-rebriting sudah dibuang ketutup lagi bisa tarik lagi paham ya kalau paham ini saya objek gimana oke harus ada puis sih cuman mau jawab kayak waktunya gak cukup ya nanti aja ya tadi suses juga dadakan kok ada pertanyaan gak dok ijin bertanya dok silahkan ijin bertanya dok ijin bertanya dok penonton ijin siapa satu-satu ijin bertanya dok apa ayo jadi pada semangat dok gara-gara ada pancingan umpek pasien-pasien dengan happy hypoxia beresiko kejang gak dok beresiko kejang bisa jadi kenapa kalau belum bisa jadi kenapa 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 dok aku nanya aku nanya gini kan tadi sudah bilangin bahwa hypoxia atau kelainan pada satu organ bisa terjadi pada organ lain setuju 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 ke penghantar oksigen ke jaringan ke jaringan manapun itu bisa terganggu salah satunya terganggu adalah di otak itu udah kejawab kan mama ade sedangkan dia gak sadar kalau suatu langsung turun suatu langsung turun artinya perfusi di jaringan turun sampai perfusi otak pun bisa turun sehingga dia tidak sadar di sini itu ada kerusakan di kepala itu ada kerusakan kalau simpelnya seperti itu bisa terjadi kalau bilangnya apakah dari covid hypoxia bisa jadi kejang bisa kalau dengan patofisiologi seperti tadi itu teologinya dia gak tahu karena ada hipoxia saturasi sudah turun aja tapi dia gak tahu tiba-tiba kejang aja karena hipoxia terjadi lama terjadi kerusakan jaringan otak awal iskemik gak kerasa juga awal pusing-pusing doang kok pusing-pusing ya iya tapi mungkin capek-capek ini ternyata dia habis itu kejang-kejang karena sebenarnya pas pusing itu terjadi asfiksia di jaringan otak setelah asfiksia kelamaan tiba-tiba rusak rusaknya kalau pas gak beruntung bukan rusak ke bagian ujung-ujung otak ke bagian dekat tokorak tapi bagian dalam-dalam mana stem cell di bagian brain stem itu ya bisa kejang gitu kan gampangnya gitu aja mahanya ya penanganannya dok pada pasien kejang anti-epoksia dengan kejang demam sama gak dok sebenarnya kejang demam mekanisme mungkin sama ya intinya kita susah kejang demam kejang demam kalau dia berarti dia kejang karena demam demam jadi harusnya karena pasal dilatasi pasal dilatasi pasal dilatasi bisa terjadi kalau demam yang paling yang paling kalau kita burusan dengan demam yang paling kita harus awasnya adalah artinya terjadi metabolisme sangat cepat paham gak jadi kalau gini kalau misalnya kamu olahraga panas kan metabolisme meningkat jadi kalau misalnya dia demam metabolisme sangat meningkat mau makan demam apapun metabolisme meningkat terjadi peningkatan metabolisme peningkatan metabolisme apa terjadi oksigen dan nutrisi akan terserap di jadwal metabolisme untuk memenuhi kebutuhan metabolisme itu dihabisin dulu sama metabolisme kenceng banget awalnya masaknya cuma buat satu satu rantang masa buat satu kampung jadi kan oksigen sedok itu semuanya yang lainnya juga kehabis terutama di otak juga gitu ya gampangnya gitu mahaminya sebenarnya itu dokter atau jadi perawat itu lumayan bisa dinalar makanya saya sekarang merambah kemana-mana merambah ke mutu merambah kebijakan ke nasional merambah ke kakrinitasi merambah pendidikan merambah ke penelitian karena bukannya pelein cuman untuk dasarnya itu kalau kita celiti itu sebenarnya bisa ke peneliti kita celiti itu bisa dinalar kita bayangkan hidup sehari-hari itu bisa gitu jangan usah pikir susah kita itu Tuhan itu bikin semua itu bisa dibayangkan dengan apa yang kita dapat sehari-hari terima kasih Mas Fade dok ini kan berhubungan dengan hipoksia dan kejang nah terus yang yang ingin saya tanyakan ini kan tindakan apa yang harus dilakukan bisa tindakan yang segera nah kemudian dalam kasus ini apakah ada efek efek yang memanjang gitu terutama dari hipoksianya dan kelistikan di otaknya terima kasih dok kalau lebih terima kasih semakin infark infark semakin banyak jadi stroke stroke ischemic semakin infark saja hidungnya hipoksia infark infark meluas stroke udah gitu kalau disini ya kalau di kepala kita main kepala doang tapi jangan lupa kita harus berpikir seluruh tubuh nanti kan ada jantung infark myocard ischemic myocard infark myocard diginjal lama-lama jadi yang pertama jadi adalah aki acute kidney injury itu karena hipoksia bisa sekali kurang resultasi shock bisa sekali jadi aki lama bentar jadi ckd aki pun bisa langsung di hd gitu ya efeknya gitu efek cepat ischemic ischemic sambungannya kalau diginjal namanya aki acute kidney injury kalau udah lamaan jadi nama infark kalau diginjal ini nanti ckd krono kidney injury digantung sama aja ischemic 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 myocard infark myocard lama-lama jadi harus dicincin harus stand harus diring macam-macam atau mungkin dipaypas kalau dipaypas kalau sudah mati di arah setentu dia harus memberikan suatu bypass memberikan jalur tambahan jadi pembuluh darah di kaki atau di paha itu dipotong dipindahkan di jantung membaikas pembuluh darah yang rusak di arah itu di bypass dengan kita kasih jalur lain jadi jalur darah itu melewati jalur baru menuju ke jalur yang lain arahnya sama lagi cuma area itu tidak perlu dilewati lagi begitu ya terima kasih lanjut dulu ya biar gak kelamaan ya dok mau bertanya omar tanya lagi yaudah oke setelah ya dok untuk untuk poin pentingnya atau indikator yang yang harus kita perhatikan untuk untuk pemakaian apa NRM sama RM itu apa ya dok tadi sudah kita balikin ya dok mudah klikatornya ini ini oke nanti saya bagi ya oke oke tapi ini dalam kondisi akut ya ingat kalau kondisi kronis kalau kondisi kondisi covid jangan terlalu berpapasan tapi ini bisa jadi suatu dasar arah kesan ini gak apa-apa kalau COPD jangan COPD itu sudah terbiasa dengan oksigen rendah jadi jadi pasti turunkan kalau ditinggikan oksigennya maka jadi keracunan oksigen malah jadi misalkan keracunan oksigen atau mungkin ketergantungan pasal dikeenakan jadi tidak mau lepas dengan apa yang kita kasih itu oke kalau Habib tahu ini masalah lembut nih kalau ketergantungan lembut ya harus lepas sama lembutnya lanjut ya oke lanjut lagi ini baru sebentar loh di pasien pasien lagi pertanyaan udah banyak saya lepas kasusnya balikin tadi pasien ini kan sudah saturasi 92 tapi kemudian dia ada sebelum di sana sesekelaki sesekelaki dia gcs-nya e4-65 e-nya 4 m-nya menurun 2 titik berarti jadi ketan 4 juga jadi f-nya jadi 5 f-nya 3 sorry 4 4-3 berarti berapa tuh 12 12 4-3 4-3 kan 11 gcs-11 tadi terus apa lagi 11 11 apalagi mau diapain tanya gcs terus apa lagi enak ya pake video call itu saya gak pake celana bawah itu gak keliatan oke lanjut apalagi oke lanjut kayak gini nah pasiennya sudah penurun kesadaran mau ngapain hai ijin dok ijin apa pasiennya sudah masuk metmoderat apa metmoderat hipoksidia jadi pemberian oksiden dok pasien ini sudah dikasih kalau udah seperti itu kita coba kita lihat nih kenapa awalnya cm kok tiba-tiba jadi penurun kesadaran kenapa coba karena pasiennya sudah masuk di mid ini hipoksidia moderat dok nanti kan sudah dikasih oksiden pasien paling gampang terjadi penurunan kesadaran paling cepat yang paling cepat yang paling mungkin adalah aspirasi pasiennya kalau gak batuk menutup kemudian gak bisa ngeluarin dah menutupin jalan nafas bisa jadi lagi bisa banyak kemudian awalnya di harusnya tidur kemudian susah banget muntah gak ada yang nolongin atau muntah tapi kelihatan cuma daerah sini dibuka waduh genangan nemu tangan dalam mulut bisa bisa itu kalau kemudian kondisi menurun cepat banget tanpa ada kemudian lainnya kita curiganya sepertinya aspirasi kalau di ICU saya diraporin dok pasiennya tiba-tiba GJS 3 hah tadi 2 jam 15 karena jadi 3 ya dok 3 gitu ngutah gak enggak dok pasan GT gak enggak juga dok ya segala paling itu aspirasi nah lanjut ya sebenarnya cepat jalan nafas yang kita lihat adalah airway pertama kan kita tandi kita harus tari tanda oksigen jalan nafas apakah ada keseluruhan tanda nafas tanda nafas cubi hidung terus ada retraksi dada pokoknya kalau sudah kembang kembis apapun itu sampai dari leher itu ada retraksi dari dada ada retraksi itu artinya dia sangat haus akan oksigen kan sudah pengen haus oksigen hipoksia banget dan kalau misalnya ternyata nafas susah ya pastinya akan jadi retrasi tadi nah susah berarti ada aduk obstruksi ya pastinya ada sesuatu mau ngelawan-ngelawan surat tambahan gitu kita curiga akan adanya oksigen nafas perbaiki segera dengan paling gampang dengan chain lift dan jotras chain lift sudah naikin doang chainnya ini cuma bentar aja kalau saya dioperasi doang pasien kalau misalnya ternyata saturasi turun awalnya 100 tung-tung tung-tung kan kalau dengar saturasi di monitor kamu kalau punya monitor bedside saya sarannya kalian semua rubah bunyinya menjadi bunyi berdasarkan saturasi sangat membantu jangan berdasarkan EKG nanti kalau bingung tanyain dari elektromedik kemanapun sampai yang merubah ini menjadi bunyi saturasi bagaimana caranya karena kalau bunyi satu-satu turun itu bunyi kita turun nadanya tung-tung 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 itu nadanya turun itu nadinya saturasi kita turun itu udah berarti waduh waduh siapa ini gitu pertama yang kamu lakukan kalau gak nemu apapun dekat kamu untuk saturasi turun dekat segera kamu dapat dengar oh ini pasien saturasi turun dekatnya cari mana monitor yang suaranya seperti itu langsung di-change aja tarik aja dagunya tunggu bentar sambil nunggu yang lain tunggu tunggu cari ini nih gitu ambilin gitu kan ambilin tolong kan ambil cilipan dulu cilipan di Jotras Jotras syaratnya pasiennya sudah penurunan kesadaran oke kok belum terusan kesadaran jangan di Jotras karena sakit kalau misalnya dikiniin siapa yang gak sakit mandi bulannya lu bukan kamu mau mengangam mau ngapain gitu kan pegel ini yang sakit itu oke jadi yang penting pertama cilip dulu aja cilipan sampai kalau pasien sadar ya kalau pasien tidak sadar atau pasien sadar cuma dia megap-megap tapi satu-satunya gak naik-naik mungkin kamu cilip gak efektif karena mungkin lehernya pendek jadi tujuan cilipan adalah mengangkat lidah membuka jalan nafas tapi kalau misalnya lidah pendek kamu giniin juga tetap aja lurus gak bisa jadi paham kan kalau lehernya panjang kalau lehernya jenjang itu di cilipan itu jadi leher itu menusuk bentuk suatu kayak jembatan gitu cilipan kalau leher pendek gak bisa tetap harus gitu nah solusinya apa kalau pasien seperti itu misalnya pasien gemuk pasien leher pendek kalau misalnya gak bisa bantalnya turunin ke bawah panggung ke punggung jadi ini gantung gak apa-apa gini ini misalnya ini ada bantal saya liatkan ya di bagian punggung ada di bagian punggung ada bantau terus ini apa namanya kepalanya mengambang apa yang penting dia membuka mulut lebar kamu tetap jelas aja tapi jangan terlalu kasar nanti patah jadi pelan-pelan aja cuma ternyata seperti itu nanti moga-moga baik kalau sudah perlu sadaran baru dibuka di cotas tujuannya nanti yang paling penting adalah mengeluarkan debris atau suction dan kalau perlu kita bahas di belakang wah seri pahayunnya rajin sekali oke manual airway manoeuvre tadi ya tujuannya untuk menaik menaikan atau membuka menengah ke atas di mute ya terus tujuannya sampai ketiduran terus tujuannya membuka jalan jalan udara kalau di Jawa Teras di Gene Lift lidahnya beli yang naik kalau Jawa Teras tujuannya untuk pasien tidak responsif tadi ya oke head tilt dan Gene Lift manoeuvre pasien kalau tidak sadarkan diri boleh mungkin dan yang lagi adalah tidak ada gengguan spinal kalau mungkinin malah malah jadi shock spinal terus dia tidak bisa menjaga jalan menjaga jalan apasih sendiri kontradikasinya kalau pasien masih bagus kemudian kalau ada curiga sembilan injuri bagusnya tidak perlu alat apapun dan non-invasif aplikasinya kalau ada sembilan injuri kalau ada aspirasi kalau misalnya dia ada pasien seperti yang bilang tadi yang paling mudah bikin penulian kesadaran kalau dia aspirasi karena aspirasi terjadi blockage untuk penapasan oksigen yang sejauh di luar sininya langsung kena oksigennya langsung benar-benar nol itu kan langsung bisa jadi gangguan kesadaran selalu cepat jauh teras jadi pasien yang responsif seperti tadi sudah dipahami untuk jauh teras membuka jauh teras di ditarik ke atas terus dorong ke bawah ke depan tarik ke atas mandibular pegang pakai empat jari itu diangkat dorong jalan seperti itu yang bertahan untuk bayi ini beda lagi kenapa itu mirip dengan pasien dengan leher pendek kalau untuk bayi bedanya itu proporsi antara kepala dan badan itu berbeda dengan dewasa pada bayi atau anak-anak itu kepalanya gude-gude makrosepal kalau kalian ngasih di Jotras atau di Jengli juga bisa tetap biasa aja makanya butuh bantalan bisa bantalan di kepala atau bantalan dibawah tarik sana lagi di pundak biar dia flying membuka seperti ini bisa jadi tujuan adalah bikin ini satu jalur biar terbuka kalau ini satu jalur lidahnya ikutan air jadi oksigenasi bisa masuk dengan baik opah opah atau gude orop varian airway itu warna macam-macam semua yang berwarna di kesehatan itu misalnya adalah berimplikasi dengan warna ada warnanya opah orop balerol itu dimasukkan dalam mulut masukkan kebalik dulu karena melawan edah kemudian setelah masuk lorut puter pasien ini nafas spontan tapi syaratnya tidak ada refleks muntah kalau dia masih nafas spontan kemudian pasien sadar itu jangan masih sadar di responsif itu jangan dan refleks muntah pasti ada jangan dikasih opah itu malah bikin parah makan uang kemudian kalau nasofarial airway masukkan juga dikasih jelly masuk rumpul selesai kalau nasofarial airway itu bisa masukkan pada pasien sadar karena kita tidak memanipulasi daerah sini yang bisa merasang muntah jangan lupa dikasih lubrikan kalau ini tidak ada warnanya penilaian jalan nafas dinilai panjang lehernya kemudian jarak antara temporal dan temporal joinnya kemudian apakah dia gangguan di tulang leher kemudian panjang leher ukurannya kemudian ukuran mandibula mandibulanya apakah dalam atau ke depan atau higinya tongos atau enggak di overbite ukuran lidah juga akan mempunyai dalam kita melakukan tetasanan jalan nafas difficult airway itu ada empat ingat difficult airway ada empat kesulitan saat kita melakukan ventilasi selesai ventilasi kita melakukan ventilasi melakukan ambubek melakukan apa namanya berusaha mengeluarkan CO2 itu namanya ventilasi kesulitan laringoskopi kalau kita visualasi masuk laringoskopi itu susah kok enggak kelihatan yang itu namanya difficult laringoskopi difficult terakhir intubasi kelihatan kelihatan cuma masuknya kok susah karena bentuknya itu memang apa mungkin bergeser atau apa itu enggak normal itu terakhir intubasi atau kombinasi antara satu atau dua atau beberapa diantaranya untuk menilainya dengan dengan lemon law kita lihat eksternal seperti apa kita nilainya 332 3333 terus 2 nya lupa ya ini lagi deh terus malah pati skor nanti terus ada ada obstruksi pangga terus ada neck mobility kegerakan leher lihat eksternal kalau dari lihat eksternal gini yang pertama kira-kira itu tadi kan anda kursus difficult area ada berapa ada 4 ya kalau yang pertama kira-kira susah karena apa difficultnya karena apa enggak ada giginya kenapa gitu enggak ada giginya masalahnya kenapa dengan area management kalau ada giginya pasal di ventilasi intilar ringoskopi atau intubasi paling penting dimana nih kok tidak ada dengan ompong gini yang kan kalian pegang pegang abu peg kira-kira bisa bisa ventilasi dengan mudah enggak tidak tidak ya karena ini loh ini kan pada para kempot nih kamu tempel ini gini pada bocor-bocok gitu kan ini masker yang pasang itu percuma aja kamu pekin tidak keluar lagi pekin kemudian yang kedua ini tidak efektif lagi karena apanya nih difficult tubasi ventilasi atau laringoskopi saat kalian bagging saat kalian masuk ke laringoskop atau saat bagging 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 slot yang masutnya di mana bagging bagging iya satu aja apa yang lain kalau ini bagging pasti iya kemudian pas laringoskopi akan berat sekali karena dia gendur kemudian yang ketiga saat dia masukin bisa banget karena dia lemaknya banyak jadi bisa tiga-tiganya kalau ini ada masa di leher paringoskopi paringoskopi sebenarnya mungkin enggak karena kita buka mungkin kelihatan ujungnya di apliklotis di sini masih ada di dalam ini bayangkan di situ ada apliklotis terjadi terakhirnya bisa miring bisa menyempit itu benar terjadi kalau ada masa di leher kebersiapan kecilkan kemudian kalau ini mandibule masuk kalau mandibule masuk efeknya nanti epiklotis kita naik epiklotis harus di sini mungkin begini sana risikonya pas laringoskopi susah mendapatkan epiklotis susah banget ini juga sama ini pendek juga terus kemudian kalau ini semuanya bisa diprediksi jadi obstrupsi regulasinya enggak bisa susah kadang-kadang darah kadang-kadang padah lagi kemudian saat larengoskopi mungkin bisa ada kik patah kemudian goyang kemudian saat tubasi mungkin kita harus pakai inline position inline itu artinya kita menubasi tapi tak mengangkat kepala sedikit pun itu inline position kok susah lagi kalau sudah mau habis kasih tahu marit ya ini berarti tiga tiga dua tiga mulut tiga dimanibula dua di angkara lipatan sini sampai ke tulangnya siap waktunya tinggal sepuluh menit lagi dok siap tiga tiga dua ya tiga tiga dua kalau coba nilai tiga tiga dua kalau kalian tidak tiga tiga dua kamu hati-hati kalian diidupasi susah ya langsung itu aja langsung intinya tiga tiga dua di gambar itu malam pati skor itu menilai grading kita melihat epiglotis nanti saat latihan koskopi jadi satu dua tiga empat terus ini untuk melihatnya secara sepintas dari luar kita cuma butuh pasien untuk melujudkan lidah kelas satu kelas dua kelas kelas empat semakin tidak kelihatan semakin susah semakin tidak kelihatan semakin kelihatan semakin ke sini ya waktu jalan nafas sudah karena macam-macam ada baku-baku darah karena gigi bisa karena makanan bisa kejaringan atau pengkak trauma atau beda asing atau makanan tadi juga lah bakso itu pun juga beda asing terus snake mobility itu mobilitas bagaimana leher pakai seberat dan bebas kalau leher kaku kita membukanya juga akar kaku jadi akan susah saat intubasi back mask tujuannya untuk memberikan okses yang satu persen gimana? Hamid? enggak? oke lanjut ya untuk memberikan volume dengan adekuat tapi lanjut gimana? lanjut lanjut oke oke ya ini kalau back mask itu sangat bergantung kepada kemampuan sealnya dari face mask ke muka wajahnya pasien kalau gagal kalau pasien bocor-bocor ya sudah pasti cari aja dari situ apa yang bocor pasti itu doang kalau pasien back mask biasanya sekali masuk 1200-1500 bisa sampai segitu kalau-kalian masukkan masih banyak kalau pasien kecil ya enggak terbanyak terus volume yang dimasukkan dalam ke dalam bergantung bergantung berapa tinggi dada naiknya kita lihat cuma itu doang dari ini dari back mask ini sama dari pengembangan dadanya tekniknya pasien penolong di atas satu tangan memegang seperti ini satu lagi back mask oke jangan lupa kalau pasiennya tidak sadar langsung kasih opa kombinasi antara back mask dan chin headless chin lift dan RW pas kaya opa dan NPI itu sangat penting kalau perlu kasih tapi kalau sampai dengan level backing misalnya pasien sudah mengunggap kesadaran jadi enggak apa-apa pasang aja untuk teknik ya satu orang atau dua orang satu orang seperti biasa seperti ini dua orang satu untuk kalau misalnya kalian bocor panggil satu orang lagi megangi backing saya megangi face mask saja jadi kalau bocor jangan tantang sendirian terus kalau misalnya tidak naik kalau backing tapi dada enggak naik naik ya sudah itu kalau bagal jangan terusin kamu minta panggil orang untuk bantuin backing kamu pegangin aja atau kebalik capek backingnya bergeras banget gantian enggak apa-apa gitu ya kalau kalian lihat dada yang naik itu artinya gagal itu aja yang tidak sini kalau satu orang dua orang kemudian kalau covid kalau covid yang paling penting harus dua orang sepintar apapun sangat disarankan dua orang tujuannya apa tujuannya mencegah kebocoran kalau bocor kenapa aerosol jadi kalian kena lagi itu udara yang dari luar dari dalam keluar keluar jadi aerosol kamu kan ini kamu berikan tangan gini megang gini maksudnya kamu kok kalian di atasnya pas kan gitu jadi hati-hati kalau pasien pada pasien covid kalian kalau bisa-bisa mungkin backing dengan dua orang dan kalau bisa sih api jadi lengkap ya kemudian satu lagi yang paling penting lagi kita belum pernah di sini sama sekali adalah menggunakan hepafilter jadi di antara ini dan ini kasih hepafilter kenapa? karena ada udara keluar dari sini wuss 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 sudah itu sama juga aerosolisasi sudah lah selamat tinggal kalian juga risiko terpapar oleh covid-19 gitu ya kalau ada bubek kalau minta saya minta ada hepafilter ter-templokin aja kalau bisa sekali pas satu pasien ganti kalau bisa kalau dia di usmalik pasti bisa nggak minta doang sepali pakai buang rumah biasa lah gitu yang kitanya aja itu ya sebelum kita menolong orang lain kita harus melamatkan diri itu yang paling penting lanjut itu masih mau lanjut teman hati nih sudah segini udah panas apa berarti dulu apakah ada pertanyaan dari peserta sebelum dilanjut oleh dokter Helmi kalau masih anget saya terusin tapi kalau misalnya saya terusin di belakangan ini kan bisa saya bisa diisi lagi kalau nggak terus saya lagi nggak masalah lanjut Doro nanti untuk breaknya jam 12 jam 12 kemudian jam 1 diisi oleh guru nanti udah siap insya Allah jam 1 oke lanjut ya indubasi indubasi itu indikasinya pasien tercantung patensi RWD tidak bisa ditahankan atau non-faksin tidak lebih kuat itu sudah pakai CPEP pakai IFNC pakai NRM tidak naik naik dari awal pakai nasakanul nggak naik NRM nggak naik IFNC nggak naik CPEP nggak naik ya sudah tinggal di indubasi itu satu pasien masih oke kalau pasien nanti jantung dia pasti wajib diindubasi pokoknya udah ada jantung rest intubasi gitu terus keterinan dikasih mutlak tidak ada itu karena intubasi bisa dilakukan dengan berbagai cara dengan bagian-bagian apapun jadi alatnya itu bisa kalau misalnya susah dengan dengan pasien yang resiko susah semua susah semuanya kita namanya ada namanya intubasi sadar pasien diindubasi langsung semelek langsung bisa ngomong itu bisa dengan membutuhkan lokal anisasi spray-spray dari situ 10 lokal anisasi spray lagi masuk lagi spray lagi masuk lagi pelan-pelan kalau sudah oke enak-gede tapi belum sampai keluar dengan pasiennya maaf ya masukin seperti itu jangan seperti apa tidak nyaman itu selalu sudah oke terus kemudian di dalam di dalam di dalam kasih ini batu-batu bentar nggak apa-apa habis itu masukin lagi sudah oke masukin sudah pasien sadar tapi bisa diindubasi itu bisa jadi makanya sebenarnya tidak ada mengandekasi probasi kalau misalnya tidak bisa sudah dengar jet terakhir terakhir masukan ke apoket besar di dalam terakhir untuk sambungkan ke dalam ke apa namanya ke abu-bek bisa lagi atau sambungkan ke apa namanya ke oksigenasi bisa juga kegunaannya menjaga potensi penjalan nafas memberikan F2 tinggi fraksi oksigen suplementasi oksigen tinggi atau memasukkan obat di situ tidak bisa nanti selalu jalan untuk memberikan obat juga tapi untuk obat tertentu komplikasinya trauma intubasi esophagus intubasi intrahib trauma bisa ya terus ada refleks pagal refleks pagal itu kalau pada pasien bayi-bayi bentar pasien bayi-bayi pasien bayi-bayi itu biasanya kalau diintubasi kita laringoskop itu jadi berladi kardi itu hati-hati kalau pasien ada bayi-bayi atau pediatrik mau itu siapkan esak atau esak dan adrenalin karena ada sangat alersiko untuk pas di laringoskop yang akan berladi kardi yang akan disiapkan statics namanya scope tube airway tape introducer konektor dan suction statics lanjut scope ada laringoskop ada statics laringoskop ada macam-macam ada Miller ada yang Mack yang lurus ada yang Mack itu pengkok yang lurus yang pengkok kalau pengurus dipakai untuk anak-anak kalau pengkok untuk dewasa ada macam-macam ukurannya kemudian tube TST tube tube itu ETT ETT ada dua macam ETT ETT Dari segi dari segi jenisnya ada dua ETT yang pertama ETT bisa kelipat atau sekingking namanya bisa kelipat atau ETT non-kingking mau diapa-apain juga tidak kelipat ini kalau kalian pakai selang air selang air ada kawatan juga kalau diinjek juga tidak kelipat kalau misalnya kegulu-gulu juga tidak kelipat sama ETT juga sama jadi kalau misalnya ETT-nya nanti dipasang ETT terus antara ETT kan ngadap ke atas kan tapi terjadi karena ketat ini ini ke bawah kelipat juga bisa jadi setelah kelipat oksigennya masuk susah hipoksia lagi kalau seperti itu pakai yang masalahnya masalahnya mahal dan tidak tidak ada dengan kesedaran muda artinya sih kalau pakai ini pakai yang keke kita harus merawatnya harus bagus harus diperhatikan jangan sampai geser kemudian jangan sampai ke tepuk kalau dari segi air fungsi manakah dia masukin ada dua jenis ini ETT oral yang non-kingking bisa untuk nasal kemudian dari segi untuk jenis pemaksiannya yang tanpa kaf ini untuk bayi karena bayi itu kadang eno kecil sekali kalau pakai kepala nggak bisa terus satu yang dewasa pakai kaf ini kaf ya ada kaf terus ada balonnya terus ada selang balonnya terus kalau kasih kaf juga seberapa banyak kita kasih udara itu kalau saya sebenarnya harusnya ada ukuran beberapa tekanannya cuman untuk dalam kondisi kita biasa aja paduanya dengan cuping hidung bukan gini sama seperti ini oh gini yaudah sama terlalu keras berarti perangin dikit dalam segi-sikara seperti itu ya oke RW tadi sudah ya OPA TNPA tap jangan lupa lakukan STA sudah TPU2 playsternya playster juga ada jadi ini saya ngomong dengeran nggak sudah kita break dulu ya Habib sampai dulu siap udah duhur break dulu sebentar ya sampai jam pukul 12 01 01 sampai 12 30 siap di sini juga lagi duhur selamat seterahat selamat semangat ya para peserta mohon jangan out ya jangan out dari zoom nanti kita langsung itu daripada nanti masuknya susah jam berapa dong 1 jam 1 oke dong jam 12 40 ya minta tolong nanti terima kasih pengalaman kerja saya dan sampai saat ini saya masih bertugas untuk mengajar di UMY di Muhammadiyah Jogja ya jadi itu saya yakin ini nanti saya lihat tadi sekilas kan waduh ini muda-muda semua jadi insya Allah nanti akan bisa menjadi pimpinan perawat yang ada di Indonesia khususnya atau mungkin juga pimpinan bidang kesehatan siapa tahu loh nanti menterinya dari keperawatan kan gitu ya oke oke jadi saya lanjut ya tadi sekilas info saja karena kebetulan belum ini lupa untuk bisa memperkenalkan diri ya dokumentasi keperawatan penting kalau jaman dulu jaman saya dulu masih remaja gitu ya itu saya melakukan komunikasi ya dengan dokumentasi itu pakai yang namanya diari gitu ya ada buku diari macam-macam cantik-cantik jaman dulu tapi gak tahu sekarang ada yang masih pakai enggak karena sudah ada handphone ada laptop ada ipad dan sebagainya itu bentuk komunikasi internal saya dengan saya begitu ya tapi kemudian dalam bentuk tulisan nah kemudian kalau di bidang kesehatan maka dokumentasi ini kemudian menjadi satu bentuk komunikasi kita baik itu antar kita sendiri ya dengan perawat dengan perawat atau kemudian perawat dengan tenaga kesehatan yang lainnya kita kan sering nah makanya jangan sampai nanti ketika kita menulis gitu ya sudah tulisannya gak bisa dibaca nah itu otomatis komunikasi kita juga akan tidak bagus begitu ya ketika ini apa sih ya bacaannya kemudian yang kedua kalau di keperawatan maka dokumentasi itu akan bisa memberikan gambaran kronologis kejadian perawatan itu bisa menjadi satu cerita berangkai gitu ya dari ketika pasien masuk kemudian dia dirawat di mana dulu kemudian masuk kemana dilakukan apa dan sebagainya itu adalah kronologis kejadiannya itu gimana sih oh ini gitu ya rangkaiannya itu melalui dapat dilihat dari dokumentasi maka sangat penting sekali kita untuk bisa menuliskan dokumentasi yang betul-betul itu nanti komunikatif bisa dibaca orang lain dimengerti orang lain ya dari sisi bahasanya dari sisi tulisannya dari sisi mungkin kan ada ya kalau zaman sekarang itu banyak sekali yang ini pakai apa singkatan-singkatan itu ya pakai singkatan-singkatan yang kadang-kadang saya sendiri nggak ngerti gitu ya bahasa anak muda gitu ya nah itu jangan dibawa ke sini gitu kalau bahasa yang sosial itu jangan dibawa ke bahasa kesehatan supaya nanti nggak campur nah kemudian informasi itu dapat diakses siapa yang bisa mengakses tenaga kesehatan jelas dia harus bisa mengakses dia harus bisa mendapatkan informasi itu dengan cepat akurat gitu ya pada waktu yang memang itu dibutuhkan nah kemudahan akses ini akan bisa dicapai kalau institusi itu kemudian open ya membuka tapi tentu saja ada hal-hal tertentu yang informasi itu memang di keep disimpen untuk petugas kesehatan saja tapi ada yang dibuka untuk umum gitu nah ini yang harus betul-betul kita perhatikan kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah dokumentasi itu penting untuk apa akuntabilitas atas tindakan bagi pertanggung jawaban kita atas tindakan yang kita lakukan ya contoh ketika kita melakukan pemasangan katheter ya tentu sudah dengan persetujuan dari perawat atau mungkin persetujuan dari pasien ya apalagi kalau misalnya pasiennya itu punya keluarga keluarga itu maka kita ajak untuk bisa berdiskusi sehingga betul-betul kita bisa mempertanggungjawabkan kita bisa menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan itu atas dasar keilmuan yang sudah kita miliki ya kita mempunyai skill kita mempunyai knowledge yang itu kemudian coba kita implementasikan dalam bentuk tindakan keperawatan ya kenapa karena ini menjadi sangat penting kalau misalnya kita dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang perawat melakukan tindakan keperawatan tapi ternyata kita tidak mempunyai legalitas atas apa yang kita lakukan maka ini akan menjadi persoalan nih kita bisa digugas secara hukum ya contoh misalnya saya sendiri ya Bu Fitri itu gak ini sudah gak bisa lagi melakukan atau praktek melakukan pemasangan infus melakukan pemasangan ateter karena mungkin Bu Fitri itu gak punya SIP gitu kan itu dibutuhkan nah tapi kan pasien gak tahu biarin aja nah itu yang kadang-kadang dalam tanda petik sudah lah biarin aja nah ini jangan dibawa-bawa karena nanti kalau misalnya kena itu akan bisa dilacak ya sehingga akan menjadi litigasi perdata yang bisa jadi akan kena di kita nah kemudian yang lainnya apa akuntabilitas ya itu penyelidikan koroner artinya kalau misalnya ada pasien yang kemudian kan beberapa kali bukan beberapa kali ya sering barangkali kita di masyarakat itu mendengar begitu ya oh itu yang si A meninggal karena apa gak tahu tiba-tiba saja meninggal gitu tiba-tiba meninggal gitu nah ketika kita bilang tiba-tiba meninggal maka ada asumsi bahwa oh mungkin dia terkena penyakit jantung nah dokumentasi ini menjadi sangat penting dari perjalanan yang sudah kita tuliskan yang harus kita tuliskan oh tadinya itu dia ngapain apa yang dia lakukan setelah itu dia melakukan apa eh tiba-tiba jatuh dan sebagainya nah jatuh kepentok apanya yang kena nah ini kan juga bisa menjadi bahan penyelidikan kemudian yang lainnya adalah apa keluhan akan hak atasi manusia ya ini menjadi satu apa permasalahan ya dilema ya ketika kemudian kita sebagai perawat kan tidak bisa tidak boleh kemudian melakukan memberikan asuhan keperawatan dengan memilih pasiennya saya gak mau kalau pasiennya berasal dari suku apa saya gak mau kalau pasiennya dari mana nah ini yang yang harus betul-betul kita inginkan ya kita pelajari betul nah yang menarik ini ya teman-teman semua yang menarik adalah Indonesia itu banyak suku gitu ya sukunya kan banyak banget nih nah kadang-kadang kita gak ngeh gak ngerti gitu komunikasi dengan suku yang berbeda bahasa yang betul-betul berbeda ya maka dokumentasi harus ada satu bahasa yang disepakati ya karena kita berada di Indonesia kita menggunakan bahasa Indonesia ya kan ketika dokumentasi keperawatan bisa dibayangkan tuh oh saya orang Sunda maka dokumentasi keperawatan saya pakai bahasa Sunda Abi ngartos iya itu tulisannya seperti apa gitu orang baca gak bakalan tahu gitu karena apa karena petugas kesehatan yang ada disitu berasal dari berbagai macam suku ini yang perlu kita cermati nah documentation is evidence ya evidence artinya bahwa dia akan berbasis pada bukti real kejadian nyata yang betul-betul kita itu mengalami kita itu melakukan ya masih ingat ya ketika kuliah barangkali ya itu sering sekali gitu disampaikan bahwa tulis apa yang Anda lakukan lakukan apa yang Anda tuliskan gitu ya itu sering sekali ada apa statement seperti itu maka documentation itu adalah evidence nah saya ingin perlihatkan evidence nah evidence based practice atau apa yang perkembangan dari implementasi yang kemudian diwujudkan dalam bentuk dokumentasi itu melalui sekian banyak tenaga kesehatan termasuk perawat yang melakukan penelitian ini buktinya ini baru sebagian kecil sekali dari penelitian yang dia fokus pada dokumentasi kita lihat disini kalau di ICU apa sih yang kemudian agak lewat dari hasil penelitian ternyata apa ada dua yang saya pilih disini ada dua yang saya pilih disini yaitu yang pertama adalah perawat di ICU atau mungkin kebijakan terkait dengan pendokumentasi yang di ICU itu lupa untuk bisa menghitung berat badan dan tinggi badan seringnya lupa padahal di ICU itu yang namanya berat badan terutama itu dibutuhkan sekali banyak sekali implementasi atau rencana asuhan keperawatan kita yang membutuhkan data berat badan kita menghitung kebutuhan oksigen kita butuh berat badan kenapa karena kita harus menghitung tidal volume misalnya seperti itu yang lainnya kebutuhan yang lainnya banyak yang kita membutuhkan termasuk gisi yang kita membutuhkan berat badan penghitungan berat badan ini hasil ini masih baru 2019 jadi penelitian yang sederhana saja itu ternyata sangat dibutuhkan untuk kita itu bisa menunjukkan apa sih perubahan yang harus kita lakukan dalam hal dokumentasi di ICU ternyata ini ada penelitian ini perawat butuh ayo berat badan jangan diinikan tapi nanti harus ada kebijakan dari institusi untuk bisa memasukkan klausul berat badan dan tinggi badan itu di dalam dokumentasi keperawatan kemudian yang kedua apa yang kedua adalah tidur mungkin teman-teman masih ingat atau ini ketika pasien itu berada di ICU bisa dibayangkan bahwa ICU itu dengan bunyi-bunyian yang khas gitu ya tetet tetet gitu ya kemudian dengan alat yang sangat-sangat kompleks ada di situ kabel ada di mana di mana dia dipasang ETT dia dipasang ventilasi mekanik kemudian dia dipasang infus ya katheter atau mungkin shun ya nah ternyata ada yang lupa perawat juga bukan bukan lupa mungkin ya tapi kelewat karena itu merupakan basic kebutuhan tidur dari pasien pernah gak kita-kita itu mencoba untuk loh kenapa bapak belum tidur ya ini bapak ini dari tadi itu gak tidur sebenarnya karena dia apa memejamkan mata tetapi ternyata dia sebenarnya gak tidur gitu nah ini ternyata ditemukan nih ada penelitian ada perawat ya ini perawat sama dokter ini yang melakukan penelitian yang terkait dengan kebutuhan tidur dari pasien nah ini kan menarik artinya bahwa basic need dari pasien itu harus kita perhatikan dan kita dokumentasikan gitu jadi bukan hanya ketika pagi hari nah kemudian perawatnya nanya bapak ibu bisa tidur gak terima kasih Terima kasih.